TOHG Season 80, Antara Surga dan Bawah Dao 1, Dao 2, Dao 23 Pikiran melintas melewati kepala kinmu seperti percikan. Dao 1 dan Dao 2 yang disebutkan yang killing tampaknya merupakan nomor seri untuk semua jenis grid Dao. Itu sangat aneh. Dan jenis nomor seri ini harus sesuai dengan jenis grid Dao? Misalnya, Dao 1 Martial Dao, Dao Dao Pedang 1, Dao 23 Yudu, Dao 2 Suandu. Namun, yang membingungkan kinmu adalah bahwa Dao 2 Suandu sebenarnya adalah grid Dao of Heavenly Fire. Itu adalah seni surgawi yang telah dibangunnya dengan grid Dao of Heavenly Fire. Karena Dao Besar Api Surgawi telah berubah menjadi Dao 2 dalam istilah yang killing, berapa banyak jenis Dao Besar yang ada di sana? Siapa yang akan membuat serial seni surgawi dari Dao Besar ini? Yan killing masih sangat muda, jadi bagaimana dia tahu begitu banyak? The Dao 1 yang baru saja dia katakan adalah Dao 1, yang mana grid Dao saat itu. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan denyut nadi yang tak tertandingi dari sisi lain gunung. Seni surgawi yang digunakan Yan killing sangat asing baginya. Itu adalah grid Dao yang tidak dikenal, seni surgawi yang tidak dikenal, namun ada atmosfer yang mengesankan dan lurus. Ini bukan dari sistem Yudu, itu juga bukan dari sistem Suandu, dan itu seharusnya juga bukan sistem seni surgawi Yuandu. Kinmu segera membuat keputusan. Dengan jari telunjuk dan jari tengah bersama-sama, pelet pedang yang telah diatikam terbang kembali dan menyerang Yan killing, yang berada di sisi lain gunung. Dia tidak bisa melihat Yan killing, tapi dia bisa merasakan lokasinya melalui napasnya. Dia bergerak cepat, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Ketika jari pedangnya menusuk, itu akan menjadi bentuk pedang tusuk, dan ketika jari-jarinya menjentik ke atas, itu akan menjadi bentuk pedang flik. Ketika lengannya tidak bergerak, dan pergelangan tangannya membentuk lingkaran, itu akan menjadi bentuk pedang gelombang. Pedang jari menebas secara horizontal akan menjadi bentuk pedang klif, dan menebas secara vertikal akan menjadi bentuk pedang hek. Semua 17 keterampilan dasar pedang dieksekusi olehnya. Dia tidak bisa melihat Yan killing, tapi dia melakukan setiap serangan dengan konsentrasi maksimal. Dia mengumpulkan semua esensi, ki, dan rohnya. Keterampilan pedang adalah kemampuan terkuatnya, dan pelanggaran adalah pertahanan terbaik. Dengan mengancam musuh, dia bisa memaksa musuh untuk tidak dapat mengeksekusi tujuan menggunakan kekuatan penuhnya. Di sisi lain gunung, Yan killing menari dengan anggun untuk menghindari cahaya pedang demi cahaya pedang. Tiba-tiba, seni surgawinya meledak dan menghujani gunung. Di seberang gunung, Qin Mu tidak bisa melihat seni surgawi apa yang telah dieksekusi. Dia hanya bisa merasakan pesona dao yang tak tertandingi. Dia hanya bisa mendengar suara dao yang mengemas seolah-olah ada banyak dewa kuno. Langit surgawi kuno yang sangat besar dan agung muncul di depan matanya. Di atas bintang-bintang di langit, berdiri 360 dewa bintang, 70 dewa jahat duniawi, 36 dewa roh surgawi, dewa lima unsur, dewa matahari, dan dewa bulan. Mereka membentuk jaring yang tak terhindarkan. Dia bahkan bisa samar-samar, melihat, raksasa cahaya berdiri di atas para dewa. Itu adalah duke surga. Namun dia juga bisa merasakan gunung dan sungai, dan naga dan burung finiks menari di langit. Para dewa kuno berdiri tegak dan mengelilingi roh primordial yang hijau dan lebat yang mendukung langit dan bumi. Mereka berkumpul di sekitar dewi yang mengesankan di bawah pohon primordial. Itu adalah ibu pertiwi. Dan di bawah tanah, tempat kegelapan berbaring, tanduk sembilan tikungan berubah menjadi yellow springs mengalir ke bawah. Keberadaan kepala banteng, wajah harimau, dan tubuh manusia raksasa telah membentuk yudhu. Itu hitungan bumi. Dia bahkan bisa melihat, empat dewa dari empat arah, kura-kura hitam, vermilion bird, green dragon, dan white tiger. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Kinmu melihat langit surgawi kuno yang tak tertandingi dan seorang kaisar buram duduk di dalam Numinous Sky Hall, memerintah langit surgawi kuno. Mata telanjangnya tidak bisa melihat lokasi Yan Kiling, dan dia tidak bisa melihat seni surgawi Yan Kiling, namun menurut napas Yan Kiling, dia bisa merasakan pemandangan yang menakutkan dan mengesankan. Itulah visi Dao yang dimobilisasi. Dewa bintang mewakili Dao besar Star Force yang berbeda sementara matahari, bulan, lima elemen, dan empat dewa juga mewakili Dao besar yang berbeda. Selain itu, Mother Earth Yuandu, Duke Surga Suandu, dan Earth Kaun Yudhu juga mewakili masing-masing sistem grid Dao mereka. Alasan mengapa ada penglihatan ini adalah bahwa Yan Kiling telah memasukkan semua Dao besar ini ke dalam seni surgawinya, mengubah mereka menjadi sistem yang lengkap dan menggabungkannya menjadi seni surgawi. Dao Wan bukan Dao Wan Yudhu atau Dao Wan Suandu, itu Dao satu dari semua Dao besar. Kinmu menyadari dan menggeser kakinya. Tubuhnya bergetar ketika dia mengungkapkan tiga kepala dan enam lengannya. Eh ya, tiga kepalanya membuka mulut lebar-lebar dan meraum marah. Pita yang digunakan untuk mengikat rambutnya meledak, dan rambutnya terangkat ke atas. Overload body tree elixir teknik diangkat ke ekstrim olehnya dalam sekejap. Kinmu seperti dewa, dan di depannya, gunung besar itu sudah mengelupas dan pecah di bawah seni surgawi Yan Kiling. Batuan gunung yang besar seperti lava yang telah dicurahkan dari tanah, dan pada saat berikutnya, batu yang tak terhitung jumlahnya digetarkan menjadi bubuk. Gunung besar ini mulai tenggelam tetapi tidak ke tanah. Sebaliknya, itu karena dasar gunung telah benar-benar hancur dan tidak dapat menopang tubuh besar lagi. Namun tidak peduli seberapa banyak gunung itu tenggelam, tubuh gunung itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan menakutkan itu secara instan. Sepertiga dari puncak gunung hilang dalam sepersekian detik. Kekuatan dari seni surgawi Yan Kiling tampaknya tidak melemah, dan itu datang dengan anggun dari sisi lain gunung. Dengan momentum penghancuran yang tak tertandingi, itu menekan Kinmu. Di antara debu yang telah memenuhi langit, Kinmu tampak melihat kaisar langit kuno mengulurkan tangannya untuk memukulnya. Debu menyelimutinya, dan dia tidak bisa melihat apapun kecuali tangan yang datang untuk menamparnya. Yan Kiling, aku tahu asalmu sekarang. Kinmu berteriak dengan paksa. Dengan tangannya mengendalikan pedangnya, jari pedangnya berubah dengan cepat untuk melakukan gerakan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, keempat tangannya yang lain menjadi sangat tebal. Dengan otot-otot melotot dan pembuluh darah bermunculan seperti naga hijau di bawah kulitnya, dia melemparkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan setiap serangan adalah dengan kekuatan penuh. Dia melepaskan kekuatan kehancuran yang mengerikan di tubuh Jasmani untuk isi hatinya. Kembalinya seribu telapak tangan melampaui puncak aneh surga. Seni surgawi besarnya dari Marsial Dao meledak pada saat ini, menghadapi tangan besar kaisar langit kuno langsung. Namun itu benar-benar dihancurkan oleh kekuatan tak tertandingi itu setelahnya. The Marsial Dao yang didirikan oleh Marsial Arts Heavenly Teacher benar-benar tidak berguna melawan telapak tangan ini yang dipenuhi dengan kekuatan surgawi tanpa batas. Kinmu tertiup ke belakang, dan gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya. Yudhu Ibliski menuangkan dengan marah ke mata vertikal di jantung alisnya. Mata ketiganya terbuka, dan seberkas cahaya yang bisa memusnahkan semua tubuh dan jiwa ditembakkan. Tanda hitam muncul di langit. Namun dia masih tidak bisa memblokir telapak tangan itu. Suara Dao dari mulut Kinmu bergetar, dan lengannya bergerak-gerak. Krune magnet yang tak terhitung jumlahnya melonjak hingga membentuk galaksi yang ia dorong ke depan dengan keempat tangannya. Dalam getaran keras yang tak tertandingi, keempat tangannya meledak terpisah. Daging, darah, dan tulang terbang ke segala arah. Dia terpesona oleh kekuatan yang tak tertandingi dan terbang kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuhnya menegang kurus. Kinmu batuk darah dari tiga mulutnya, dan empat lengan yang patah tumbuh kembali dengan cepat. Dia membalik telapak tangannya beberapa kali dalam sekejap dan menekan ke bawah ke tangan besar yang menekannya. Prisma api surgawi yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan dalam ledakan itu, dampak mengerikan mengalir ke segala arah. Api surgawi yang keluar menyembur menyapu tanah seperti banjir dalam radius beberapa ratus mil, memandikan tanah beberapa ratus mil dalam nyala api. Dan ketika api surga meletus, ia membangkitkan angin puyuh yang membawa api lebih jauh dan menyulut hutan. Jari-jari seribu mil tenggelam ke lautan api. Ledakan. Dengan tangan besar menekan ke bawah, Kinmu ditutupi oleh telapak tangan, dan pada saat itu, Kinmu masih menjalankan seni surgawi teleportasinya. Seni teleportasi yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekelilingnya, tetapi mereka kemudian dihancurkan oleh kekuatan celestial yang agung. Seni surgawi teleportasinya hancur segera. Tangan besar itu jatuh, dan gunung-gunung di api surga bergetar. Dampaknya pada detik berikutnya begitu mencengangkan sehingga bahkan api surgawi yang tidak dapat dibedakan memiliki struktur internalnya yang sepenuhnya hancur. Api padam sepenuhnya. Kaca, kaca, tanah bergetar ketika ngarai membentang ke segala arah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Sementara itu, gunung yang memisahkan Kinmu dan Yan Kiling hampir hancur sepenuhnya di bawah kekuatan seni surgawi ini. Di awan debu yang bergulir, gerutuan Yan Kiling terdengar. Ketika Dao salah satu dari gadis ini meledak, dua tangan Kinmu lainnya selalu dieksekusi keterampilan pedang. Dari bentuk pedang ke-17 ke bentuk pedang ke-18, Kinmu menggunakan keterampilan pedang khusus untuk menebas kelingkaran perlindungannya dan bentuk pedang ke-18 berubah menjadi bentuk pedang ke-19. Langkah kedua Kalamity Swat, bentuk pedang ke-19, rising kalamity, meledak, dan gerakan tubuh Yan Kiling terkadang seperti angsa yang tercengang, seekor naga yang berenang, dan bahkan seekor phoenix yang melebarkan sayapnya. Itu benar-benar luar biasa dan membuat orang lain tidak dapat menentukan lokasinya. Namun, bentuk pedang ke-19 adalah langkah yang telah diciptakan Kinmu untuk membalas dendam untuk yang muliayu. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi gadis itu dan menari-nari. Setiap transformasi adalah malapetaka, dan entah dia harus merespons malapetaka itu, atau dia harus menghindarinya. Namun, semakin dia menghindari, semakin banyak bencana akan tumbuh. Pedang menari itu telah menghentikan semua retret, memaksanya untuk tidak punya pilihan selain merespons. Ketika tangannya yang besar telah menutupi Kinmu, Yan Kiling juga mengeksekusi gerakan tubuhnya secara ekstrim. Dia tertabrak oleh semua pedang, dan beberapa ribu pedang menusuk ke tubuhnya pada saat yang sama. Yan Kiling seperti landak besar yang dipaku di udara. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya ketika beberapa pedang terbang juga menusuk ke mulutnya. Hanya gagang yang tersisa di luar. Gadis ini menggigil karena rasa sakit dan tiba-tiba, pedang terbang jatuh dari tubuhnya. Luka di tubuhnya tersegel jika dia kehilangan terlalu banyak darah. Ketika semua pedang terbang dicabut, gadis ini batuk darah, tetapi darahnya tidak merah, itu emas dan bahkan sinar matahari naik dari darah. Aku tahu asalmu sekarang. Yan Kiling batuk darah berulang kali dan memegang lututnya. Dia mengangkat kepalanya untuk memandang Kinmu. Dia terengah-engah, dan di sampingnya ada pedang terbang yang tersebar di mana-mana. Dia berkata dengan suara rendah, saya juga tahu mengapa Anda harus melindungi yang mulia Yu sekarang. Maaf, saya seharusnya tidak menggunakan begitu banyak kekuatan. Batuk, batuk, batuk. Tiba-tiba, batuk berdarah datang dari udara yang dipenuhi debu. Pupil Yan Kiling berkontraksi saat dia melihat ke arah suara untuk melihat sosok berdiri dengan gemetar. Angka itu sangat menyedihkan. Hanya satu tangan yang tersisa dari kenam, dan tiga kepalanya semua tertekuk pada sudut yang aneh. Potongan besar tampaknya hilang dari masing-masing dan setiap kepala. Dada sosok itu tampaknya telah membusuk, dan tulang punggungnya tampak bengkok, namun dia berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya. Saat sosok itu berjalan, sepertinya masih ada daging yang jatuh dari tubuhnya. Sudut mata Yan Kiling berkedut. Daging yang jatuh berarti bahwa Kinmu telah dipukuli dengan menyedihkan, tetapi dia masih melihat daging tumbuh di tubuhnya. Dia memperbaiki dirinya sendiri. Dao Wan Kaisar Kaisar Cahaya Kaisar. Yan Kiling menegakkan punggungnya dan pindah kembali. Kultus Master Kin, berhenti. Anda dan saya bukan musuh, Yang Mulia Yu juga dapat terus berada di bawah perawatan Anda. Kami tidak harus bertarung sampai mati. Aku sudah tahu siapa kamu. Ureng, ureng, ureng. Pedang terbang di tanah bergetar, dan kulit kepala Yan Kiling merangkak. Dia menahan rasa sakit untuk bergerak mundur. Berhenti. Yang Muliamu, bukannya aku takut padamu. Petik 2 Bab 792 banding 792 Kinmu berjalan gemetar dan setiap langkah sangat menyiksa, menyebabkan tubuh dan wajahnya berkerut. Darah segar mengalir di kakinya dan mengisi jejak kakinya dengan darah. Namun ketika dia berjalan maju terus, langkah kakinya secara bertahap menjadi lebih dan lebih stabil. Kaca, kaca, suara tulang yang bergema terdengar. Leher patah Kinmu mulai merekonstruksi diri mereka sendiri dan kepalanya yang bengkok aneh mulai pulih. Tulang-tulangnya yang patah ditanam dan tumbuh kembali sementara daging pada lukanya menggeliat untuk terus tumbuh keluar, tumbuh keluar lengan demi lengan. Pedang terbang di tanah juga terbang satu demi satu, perlahan-lahan bertambah jumlahnya. Rambut Yan Kiling berdiri tegak. Dia belum pernah melihat seorang praktisi seni surgawi dengan pemulihan yang begitu menakjubkan. Jika itu adalah dewa yang terampil dalam seni penciptaan atau setengah dewa dari ras yang kuat, mereka mungkin masih bisa melakukannya. Namun tidak mungkin bagi seorang praktisi seni surgawi untuk memiliki pemahaman yang begitu kuat pada seni penciptaan. Ini benar-benar tubuh yang abadi. Seni surgawi besar yang telah dieksekusi sebelumnya sudah cukup untuk menghapus Kinmu dan namun Kinmu mengandalkan pemulihan sesat itu untuk menanggung semua rasa sakit, pulih saat dia berjalan. Yan Kiling bahkan bisa melihat rune kecil yang tak terhitung jumlahnya menari-nari luka-lukanya dan mereka seperti jarum dan benang yang tak tertandingi menenun masuk dan keluar untuk memungkinkan luka di tubuhnya tumbuh. Kulit mati ditumpahkan, daging mati dipindahkan dan tulang yang patah dikeluarkan. Seni surgawinya memberi Kinmu tidak hanya luka pada tubuh jasmani, tetapi juga pada roh primordial. Setelah menahan langkah itu, roh primordial Kinmu semuanya compang kemping, namun seni penciptaan Kinmu juga bisa memperbaiki roh primordialnya. Crimson Light Era memiliki pencapaian menakjubkan dalam seni penciptaan. Crimson Emperor dan Light Emperor masing-masing terampil dalam roh primordial dan terampil dalam tubuh jasmani dan ketika kedua teknik mereka digabungkan, itu adalah standar tertinggi dalam seni penciptaan. Tubuh abadi dan roh primordial yang tidak bisa dihancurkan. Kinmu masih memiliki jarak yang jauh dari standar tertinggi, tetapi dia sudah tidak jauh. Yan Kiling mengerahkan kivitalnya dengan paksa dan dia tiba-tiba mendengus. Dia memiliki beberapa ribu luka di seluruh tubuhnya dan meskipun dia telah menekan mereka dan memaksa mereka untuk menutup, luka-luka itu masih belum pulih. Dengan menggunakan kivitalnya dengan paksa, luka-lukanya hampir meledak terbuka. Selain itu, dia sudah tidak memiliki kivital yang bisa dia gunakan. Seni surgawi yang agung itu adalah seni surgawi besar Dao Wan. Itu memiliki kekuatan yang sangat besar tetapi konsumsinya juga mengerikan. Lebih dari setengah kivital telah habis dan sisanya masih harus digunakan untuk menekan lukanya. Dia sedikit kesulitan untuk mengatasinya. Namun, yang membuatnya sedikit tenang adalah bahwa pedang terbang yang naik dari tanah tidak banyak. Itu jelas kelelahan Kinmu hebat juga. Di bawah kekuatan seni surgawi yang hebat, meskipun Kinmu berhasil melindungi hidupnya, dia telah kehilangan lebih dari setengah kivitalnya dan bahkan lebih dari itu. Dan untuk mencapai tubuh jasmani yang abadi dan roh primordial yang tidak bisa dihancurkan juga membutuhkan kivital yang sangat banyak. Kivital Kinmu mungkin tidak sepadat miliknya sekarang. Yang muliamu, kamu bilang kamu tahu asal saya jadi kamu harus mengerti kita tidak harus bertarung sampai mati. Petik 2 Yan Kiling terus bergerak mundur dan dia dengan cepat mengeluarkan botol Giyok. Dia menghonsum sipil semangat di dalam dan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki kerusakan pada tubuhnya. Saya juga sangat mengagumi Yang muliamu dan saya tahu bahwa Yang muliamu telah mengguncang dunia selama pertempuran di Jadeepul selama era kuno. Namun, jangan lupa siapa yang memberi Anda gelar Yang muliamu. Petik 2 Judul Yang muliamu Apakah saya peduli? Suara Kinmu tiba-tiba meledak. Ketika dia mengucapkan kata pertama, dia masih 300 meter jauhnya dari Yan Kiling dan ketika dia mengatakan dunia ketiga, dia sudah datang ke wajahnya. Kecepatannya memang lebih rendah dari sebelumnya dan meskipun ia memiliki seni penciptaan Crimson Emperor dan Light Emperor, ia masih sangat terluka. Seni surgawi besar Yan Kiling telah menyebabkan kerusakan besar padanya dan sudah merusaknya harta surgawi. Tidak hanya itu, dia bahkan bisa merasakan bahwa fungsi tubuh jasmaninya juga terbatas. Ini karena kelelahannya terlalu besar dan meskipun dia memiliki seni penciptaan terkuat dari Crimson Light Era, dia tidak berdaya jika kultivasinya tidak dapat mengejar ketinggalan. Namun, luka Yan Kiling juga sangat berat. Dari bentuk pedang pertama ke bentuk pedang ke-19, kerusakan yang Rising Calamity Sword adalah yang pertama kali dia alami dalam hidupnya. Tinju Kinmu menabraknya dan tinju itu compang kemping. Tidak ada sepotong daging utuh dan bahkan tulang jari putih bisa terlihat. Apakah saya peduli? Suaranya menggelegar seperti halilintar. Yan Kiling mengangkat tangannya dan gelombang magnet meledak. Gaya magnet langsung menekan Kinmu. Dia tidak bisa menggunakan kultivasi saya sekarang dan itu tidak bijaksana untuk bertarung langsung dengan Kinmu. Menggunakan seni magnetis surgawi adalah pilihan terbaiknya. Seni magnetis surgawi dapat memungkinkan Kinmu merasakan tubuh jasmani menjadi seberat gunung. Setiap pukulan dan tendangan akan terpengaruh dan akurasinya akan terpengaruh. Bahkan serangannya akan ditarik ke tanah. Namun, apa yang keluar dari harapannya adalah bahwa Kinmu masih meninju. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh gaya magnet. Dao Seven of Yuandu tidak efektif untuknya. Itu benar, tubuh jasmaninya terlalu kuat, seni surgawi agung saya sekarang bahkan tidak memukulnya sampai mati. Yan Kiling heran dan dia mengangkat tangannya untuk memblokir pukulan ini dari Kinmu. Tiba-tiba, lima kepalan tangan lainnya hancur seperti badai. Yan Kiling diblokir dengan seluruh hidupnya namun tiga kepala dan enam kepala Kinmu membuatnya kewalahan. Dia dipukul seratus kali dan jatuh ke belakang. Semua lukanya terbuka di udara dan dia seperti bola yang diisi dengan air yang berubah menjadi jaring, darah bocor dari mana-mana. Yan Kiling buru-buru menutup lukanya dan Kinmu tiba-tiba berjongkok. Dengan lompatan, dia mengangkat ke enam lengannya tinggi-tinggi dan menangkupkan tangannya. Dia muncul di atasnya. Yudus Dautry Yan Kiling buru-buru mengeksekusi seni surgawi dan selaput gelap terbuka di depannya. Sosok Kinmu tenggelam ke dalam membran kegelapan yang tidak memiliki ketebalan sama sekali dan menghilang tanpa jejak. Dia dikirim ke Yudu olehnya. Sebelum Yan Kiling bahkan bisa menghela nafas lega, kaki Kinmu muncul di bawah selaput kegelapan dan tinjunya yang menangkup menabrak dadanya dengan kejam. Satu serangan, dua serangan, tiga serangan. Yan Kiling mendengar tulang rusuknya retak dan dengan suara keras, dia menabrak tanah dan membuat lubang besar. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku akan dipukuli sampai mati. Dia berbaring di lubang dan dia dengan paksa mengangkat kivitalnya yang tersisa untuk meledakkan harta surgawi kehidupan dan kematiannya sendiri. Saya tidak bisa terus menekan kultivasi saya. Saya harus menerobos harta karun kehidupan dan kematian saya untuk menghentikannya. Menembus alam kehidupan dan kematian, dia langsung merasakan semacam kekuatan yang melewati hidup dan mati membanjiri. Kekuatan ini membanjiri seluruh tubuhnya dan kekuatan sihir mengamuk melonjak untuk menyapu bersih kesaksian sebelumnya. Meskipun dia masih belum pulih kembali ke puncaknya, dia tidak perlu takut pada Kinmu dengan kekuatan sihir life and death divine treasure sekarang. Yan Kiling sangat gembira dan mengangkat kepalanya untuk melihat Kinmu jatuh dari udara. Tubuhnya horizontal ke tanah namun dia berguling-guling dengan marah di udara seolah-olah dia adalah atasan yang ditarik oleh seutas tali saat dia jatuh. Apa langkah ini? Yan Kiling menekan semua luka di tubuhnya dan dia tiba-tiba menyadari. Ini gerakan pedang, bentuk ke-18 keterampilan pedang dasar. Sampah. Dia buru-buru mundur dan melompat keluar dari lubang besar, hanya untuk melihat Kinmu berguling horizontal ke tanah ke arahnya. Apa yang menyambutnya adalah beberapa ratus pedang terbang berputar dan mengiris. Yan Kiling menyilangkan tangannya dan pisau surgawi bermagnet muncul. Dua pisau bergiliran dan menghalangi bentuk pedang ke-18. Suara tabrakan tak berujung terdengar. Keduanya bertarung cepat dengan kecepatan dan kecepatan mereka luar biasa. Yan Kiling kehilangan kesempatan pertama dan dipaksa kembali terus-menerus. Dia masih bisa menggunakan SWOT 18. Kivitalnya harus sangat lemah jadi bagaimana dia bisa menggunakan langkah yang menghabiskan Kivital begitu banyak. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sini, dia tiba-tiba melihat bahwa buah bumi Yon Dao di lingkaran di belakang kepala Kin Mu dan dia mengerti. Energi di dalam bumi ibu bumi buah Yon Dao sangat besar, dia memurnikan energi di dalam buah Dao ke dalam kultifasinya. Tiba-tiba, Kin Mu berhenti bergulir dan dia mendarat di tanah dengan kakinya. Sambil memegang mudera di tangannya, dia menyerang. Dao dua Dao andu. Yan Kiling merasakan menggigil di punggungnya dan segera melemparkan dua pisau surgawi magnetik di tangannya. Dua pisau surgawi secepat kilat, menjalin di udara untuk membentuk lapisan dinding magnet untuk melindunginya. Ledakan. Api surgawi meledak dan kekuatan mengerikan menghancurkan dinding demi dinding. Itu menembus seratus lapisan dan akhirnya berhenti di lapisan terakhir. Yan Kiling menghela nafas lega dan tiba-tiba, cahaya pisau terang bersinar dari dinding terakhir. Dengan enam tangan terangkat tinggi, pedang terbang datang melonjak. Hanya ada beberapa ratus pedang terbang sekarang dan sekarang ada lebih dari dua ribu pedang terbang berkumpul di enam telapak tangannya. Mereka berubah menjadi pisau surgawi. Ciii. Dinding magnet terakhir diiris oleh pisau dan enam lengan kinmu terbuka. Pisau surgawi itu terbelah menjadi enam dan di depan mata Yan Kiling hanyalah lampu pisau vertikal dan horizontal. Badai pasti berlalu. Darah berwarna kemasan menyembur keluar dan Yan Kiling hampir terbelah menjadi puluhan bongkahan. Dia buru-buru pindah kembali dan berkata dengan tegas, Yang muliamu, kamu tidak menginginkan gelarmu lagi. Luka pada tubuh jasman ikinmu pada dasarnya telah sembuh dan dia bisa berlari secepat guntur. Setiap kali kakinya mendarat di tanah, tanah akan meledak dan dia meninggalkan serangkaian petir. Dia mencibir dan berkata, untuk apa aku menginginkannya. Jika dia punya nyali, suruh dia untuk mengambilnya kembali secara pribadi. Yan Kiling sangat marah. Dia dengan paksa memobilisasi kivitalnya dan membiarkan lukanya terbuka lagi. Berani-beraninya kamu menjadi tidak sopan, sekarang kamu tidak bisa menyalahkanku. Dao Wan Dia dengan paksa mengeksekusi seni surgawi yang hebat ini dan ombak yang menakutkan menyapu lagi. Penampakan langit surgawi kuno muncul di sekitarnya. Ada ribuan istana dan aula, jade kapitel dalam, tembok kota tinggi dan sungai selestial mengalir. Penampakan dewa bintang tampak membentuk jaring yang tak terhindarkan. Di sungai selestial, angkatan laut sungai selestial mengendalikan armada. Di langit, matahari dan bulan menggantung tinggi-tinggi. Di bawah langit surgawi adalah Yuandu tempat pohon primordial dan bumi pertiwi secara bertahap terbentuk. Di atas jaring yang tak terhindarkan, Suandu dan Heaven Duque juga secara bertahap terbentuk. Di bawah Yuandu, Yudu dan Earthkaun juga secara bertahap mulai terbentuk. Pada saat ini, Kinmu sudah melangkah ke langit surgawi dan menerobos melalui gerbang surgawi selatan. Dia menekan gerbang ini dan pada saat berikutnya, dia menginjak sungai surga untuk bergegas menuju jade pul, melompat melintasi laut giok. Ledakan. Dia sudah menghancurkan gerbang kota jade Kapital City dan dimanapun dia lewat, penampakan istana akan hancur berkeping-keping. Ubin yang rusak dan batu bata yang hancur akan terbang ke segala arah. Dalam penampakan Numinous Sky Hall, Yan Kiling berdiri di depan tahta Kaisar. Kinmu datang terlalu cepat, begitu cepat sehingga dia tidak tampak seperti orang yang terluka. Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan seni surgawi, dia sudah melihat Kinmu menabrak jalannya ke Numinous Sky Hall. Kultifasinya telah pulih. Bukan itu, dia telah memasuki alam hidup dan mati. Yan Kiling merasakan rambutnya berdiri tegak. Numinous Sky Hall tiba-tiba bergetar ketika tinju Kinmu menghancurkan penampakan aulat tertinggi dan suci ini menjadi berkeping-keping. Detik berikutnya, tinjunya menekan wajah cantik Yan Kiling dan kekuatan besar meledak. Kedua sosok mereka melintas di langit surgawi kuno yang hancur. Sebuah gunung belasan mil jauhnya tiba-tiba meledak dan bebatuan terbang ke segala arah. Batu-batu terbang melengkung di udara dan mendarat setelah waktu yang lama. Selanjutnya, ledakan yang memekakan telinga terdengar dan baru kemudian penampakan langit surgawi kuno lenyap. Tubuh Yan Kiling terus berubah saat dia jatuh ke tanah, menghancurkan pohon dan batu yang tak terhitung jumlahnya. Dia hanya berhenti setelah meluncur puluhan mil, berbaring di tempat tanpa bergerak. Sebuah kaki tanpa sepatu muncul di sampingnya dan satu kaki lagi mendarat. Kinmu berdiri di depannya. Aku tidak peduli dengan gelarmu yang mulia yang diberikan kaisar tua surga padaku. Petik 2 Kinmu meludahkan mulut berdahak. Aku sudah berjuang untuk gelarmu yang mulia dengan tanganku sendiri. Itu tidak diberikan oleh kaisar langit orang tua. Mulut penuh darah emas mengalir keluar dari mulut Yan Kiling saat dia menatapnya dengan mata tak bernyawa. Kinmu mengangkat salah satu tangannya yang masih beregenerasi dan merentangkan lima jarinya. Suara pedang datang menerobos udara. Tiba-tiba pedang terbang mendarat di tangannya dan suara benturan terdengar tanpa henti. Pedang terbang lain bertabrakan dengan pedang terbang ini dan mereka mulai melebur. Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya gambar setelahnya yang bisa dilihat. Kinmu mengarahkan ujung pedang ke bawah dan mengangkat dagu Yan Kiling. Dia mengangkat tangan untuk menghapus darah dari sudut bibirnya dan bertanya sambil menyeringai di mana Yang Mulia Yu. Yan Kiling menelan darah di mulutnya dan parau. Bawa mereka. Petik dua. Cult-cult, kita di sini. Suara menggigil Naga Kilin terdengar. Kinmu memandang ke arah sumber suara dan dia melihat wanita-wanita yang mengikuti Yan Kiling mengawal Yang Mulia Yu, Gongsun Yan dan yang lainnya. Naga Kilin menunduk dengan sedih. Cult-cult, kita tidak berhasil jauh sebelum kita ditangkap. Aku tahu. Petik dua. Kinmu berkata dengan acu tak acu, kalian harus memikat mereka dan hanya dengan begitu mudah bagiku untuk merebut gadis ini dengan imbalan untuk kalian. Ini untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Petik dua. Naga Kilin tercengang dan berteriak, Kultus Tuan, maksud Anda niat Anda tidak untuk menarik perhatian para wanita ini dan biarkan kami melarikan diri dulu. Kinmu heran dan dia menggaruk kepalanya. Dia kemudian menjawab dengan kebetulan yang aneh, itu benar Fatih Dragon, itu niatku. Anda telah memahami dengan baik, it, sangat bagus. Bab 793 banding 793 Naga Kilin menatapnya dengan curiga, dan perasaan masam tiba-tiba memenuhi hatinya. Dia merasakan kepedihan dan merintih, Kultus Guru, Anda membohongi saya. Saya pikir Anda berkorban demi kepentingan kami, untuk melindungi kami dan membiarkan kami melarikan diri. Namun kamu memperlakukan kami sebagai umpan untuk membiarkan kami memancing para gadis ini. Kinmu segera mengambil keputusan. Aku akan memberimu makanan tambahan. Petik dua. Naga Kilin segera menghentikan rengekan sedihnya dan berkata kepada Yang Mulia Yu dan Gongsun Yan, yang masih linglung, Kultus Guru bijak dan kuat, menggunakan pengali perhatian seperti itu untuk merebut wanita muda ini untuk ditukar demi keselamatan kita. Langkah yang brilian. Petik dua. Kilin air memutar matanya dan berpikir, teknik orang tak tahu malu ini jauh lebih unggul daripada milikku. Hanya dua atau tiga kata saja yang memungkinkannya untuk mendapatkan manfaat untuk makanannya, dia benar-benar lambang ketidakberdayaan. Kalau bicara soal itu, tulisan suci apa yang dipanggilnya? Saya perlu menyenangkannya sehingga saya bisa meminjamnya untuk belajar. Dengan cara itu, saya juga bisa mendapatkan lebih banyak makanan. Dia terluka saat mencoba melindungi Yang Mulia Yu, tetapi yang memiliki luka terberat masih adalah Gongsun Yan. Gadis ini dipukuli dengan menyedihkan, dan kocokan ekor kuda itu bahkan direbut oleh pelayan Yan Kiling. Pembantu Yan Kiling memiliki kultivasi yang kuat, dan salah satu dari mereka berada di alam langit Numinous, sedangkan yang lain berada di alam ibu kota Giyok. Meskipun Gongsun Yan adalah dewa sejati, setengah dewa yang lahir dari inti buah bumi Yondao, dia tidak bisa melepaskan banyak kekuatan dengan Six Direction Origin Sword yang dia gunakan. Setelah perkelahian yang pahit, dia masih terluka dan ditangkap. Pohon kecil dihalo di belakang kepalanya juga berkerut dan tak bernyawa dari pemukulan. Ketika Kinmu melihat bahwa semua orang tidak dalam banyak masalah, hanya saat itulah dia merasa nyaman. Saudari senior Yan, sekarang situasi kami sangat jelas. Anda sekarang ada di tangan saya, jadi apa yang harus kita lakukan? Yan Kiling mencoba yang terbaik untuk menekan lukanya, dan napasnya lemah. Dia berkata dengan susah payah, lepaskan mereka. Petik 2. Beberapa wanita itu ragu-ragu sejenak, tetapi mereka masih mengindahkan instruksinya untuk membebaskan yang mulia Yu dan yang lainnya. Mata Yan Kiling bengkak sampai mereka hanya garis-garis, dan kecantikannya sebelumnya tidak bisa lagi dilihat. Dia berkata dengan suara lembut, bagaimana ini, yang muliamu? Kinmu memasukkan beberapa pil semangat ke mulutnya dan berkata, ini adalah obat penyembuhan, jangan khawatir, tidak ada racun. Petik 2. Yan Kiling memegang pil semangat di mulutnya dan tidak berani menelannya. Kinmu berkata sambil tersenyum, makan mereka, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Petik 2. Yan Kiling tutup mulut. Tiba-tiba, Kinmu menekan tenggorokannya, dan Yan Kiling menelan pil dengan meneguk. Butir-butir keringat dingin mulai menggulung kening dan punggungnya. Namun ketika beberapa pil semangat ini mendarat di perutnya, dia bisa segera merasakan semua luka di tubuhnya gatal. Luka-lukanya perlahan menutup. Pil semangat ini dibuat dari liur naga fati dan dicampur dengan beberapa herbal. Salah satunya biasanya berlaku untuk 10 ribu koin kelimpahan besar selama masa normal, kata Kinmu sambil tersenyum. Naga Kiling sangat gugup, dan dia berbisik, Sekte Guru, ini air liur naga. Air liur naga, jika Anda mengatakan itu air liur saya, tidak ada yang mau membeli. Petik 2. Yan Kiling mendengus dan luka-lukanya tidak lagi berdarah. Dia mendapatkan kembali beberapa kultifasi, dan dia bertanya dengan lemah, apa yang ingin kamu tanyakan. Lewati enam arah asal pedang kembali dulu, kata Kinmu. Yan Kiling memandangi gadis-gadis itu dan berkata, kembalikan kocokan ekor kuda padanya. Salah satu wanita datang dengan kocokan ekor kuda, dan Yang Mulia Yu buru-buru berkata, serahkan padaku. Wanita itu ragu-ragu dan menyerahkannya kepada Yang Mulia Yu. Yang Mulia Yu membawa kocokan ekor kuda dan menyerahkannya kepada Kinmu sebelum berkata dengan lembut, Saudaraku, beberapa wanita ini sangat kuat, aku khawatir dia akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Petik 2. Kinmu menyimpan kocokan ekor kuda dan memujinya, mengatakan, Anda melakukannya dengan sangat baik, saudaraku. Petik 2. Jadi, Anda berasal dari surga luar angkasa. Dia berbalik untuk melihat Yan Kiling dan bertanya dengan khawatir, apakah Kaisar Surgawi masih baik-baik saja. Yan Kiling berkata dengan dingin, langit angkasa luar angkasa hanyalah surga langit yang diciptakan oleh para pemberontak dan penghianat, bagaimana mereka layak saya berjanji kesetiaan kepada mereka. Anda salah, saya sama sekali tidak terkait dengan surga sel surya ekstrateritorial. Saya tidak pernah mendugamu Yang Mulia yang telah mengguncang dunia di sana sebenarnya adalah seseorang dari era ini. Jika Kaisar Langit tahu tentang ini, dia pasti akan sangat terkejut juga. Saya sangat ingin tahu bagaimana Yang Muliamu melakukan perjalanan satu juta tahun ke masa lalu. Dan Yang Mulia Kin yang telah berpergian bersama Anda, apakah dia Kaisar Pendiri Muda? Petik 2. Kin Mu berkata sambil tersenyum, aku bertanya padamu, di sini kamu mencoba untuk mendapatkan informasi dari saya, kakak, bagaimana nakal? Tentang Dao One, Dao 22 yang kamu bicarakan sebelumnya, bagaimana mereka diklasifikasikan? Ekspresi Yan Kiling sedikit melunak, dan dia berkata, Dao besar di bawah dunia dapat dipisahkan sesuai dengan afiliasinya, Yuandu memiliki 36 Dao, jenis Dao pertama adalah Dao 1, jenis Dao kedua adalah Dao 2, jadi dan sebagainya. Yu Du memiliki 64 Dao besar, Suandu memiliki 72 Dao besar, ada 360 Dao besar dari Rasi Bintang. Semua Dao ini memiliki nomor seri sendiri. Ketika seseorang mengeksekusi seni surgawi, yang logikanya dari grit Dao berarti itu adalah seni surgawi milik jenis grit Dao. Misalnya, jika Anda mengeksekusi api surgawi, itu milik Dao 2 milik Suandu. Petik 2. Kin Mu bergumam dan merenung, metode klasifikasi semacam ini mengingatkan saya pada Dao Sek. Apakah Anda tahu Taois yang ceroboh? Anda berbicara tentang Dao leluhur Dao Sekte. Yan Kiling menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pernah mendengar tentang dia, tapi aku belum pernah bertemu dengannya. Petik 2. Kin Mu hati-hati mengamati ekspresinya dan terus bertanya, apakah Anda pernah bertemu Dao leluhur Dao Sekte sebelumnya? Yan Kiling berkata, saya belum. Saya pernah bertemu Dao leluhur dari Dao Sekte sebelumnya. Apa yang membuatku makan? Petik 2. Dia mengungkapkan ekspresi ketakutan, dan kesadarannya tampaknya tidak dikendalikan olehnya. Dia jelas ingin mengatakan dia tidak bertemu Dao leluhur Dao Sekte sebelumnya, namun ketika Kin Mu bertanya untuk kedua kalinya, dia tidak bisa tidak mengatakan yang sebenarnya. Air liur naga lemak. Petik 2. Kin Mu berkata dengan ramah, dengan beberapa ramuan tambahan, ini adalah obat penyembuhan suci. Namun, ada cacat dengan pil roh semacam ini, dan itu akan mempengaruhi kesadaran seseorang. Kesadaran orang yang mengkonsumsinya akan tanpa sadar pergi bersama dengan orang lain. Jika dipasangkan dengan beberapa seni surgawi dari jalur iblis dari Yudhu, itu dapat mempengaruhi jiwa konsumen. Tidak buruk untuk diinterogasi. Apakah Dao leluhur Dao Sekte adalah orang yang membantu kalian menentukan nomor seri Dao besar ini? Petik 2. Naga Kilin senang dan berkata kepada Kilin Air, ini adalah penggunaan air liur naga. Petik 2. Kilin Air penuh dengan kekaguman. Saudaraku, kamu pasti harus mengajariku saat kamu bebas. Ini adalah bakat bawaan, kau tidak bisa mempelajarinya. Naga Kilin menjadi semakin senang. Butir-butir keringat dingin di dahian Kilin menjadi lebih besar dan bergulir di pipinya dengan darah berwarna emas. Dia tutup mulut dan tidak mau bicara, apapun yang terjadi. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku juga tahu itu dia. Dao Ancestor memiliki kecintaan pada Al-Jabar, dan dia berpikir bahwa sifat dari semua hal adalah Al-Jabar. Jika Kaisar Langit mengundangnya ke seluruh dunia untuk memberi peringkat Dao besar, dia pasti akan lebih dari bersedia. Petik 2. Suara Kinmu menjadi lebih dan lebih lembut saat dia memeriksa. Apakah leluhur Dao yang menyusun semua jenis grit Dao? Dao yang dia susun, kau sudah melihat semuanya, benarkan. Kalau begitu, di mana Dao leluhur Dao seks sekarang? Petik 2. Yan Kiling mengertakan giginya, dan wajahnya memerah. Tubuhnya bergetar, dan jelas dia menentang suara iblisnya, yang mempengaruhi jiwanya. Kinmu sedikit mengernyit. Yan Kiling tidak ingin berbicara apapun yang terjadi, dan dia juga tidak punya cara untuk memaksanya berbicara. Semangat wanita ini kuat, dan dia terampil dalam jalur, keterampilan, dan seni surgawi Yuandu, Yudu, dan Suandu. Tidak mudah mengendalikan jiwanya. Ketika Anda berbicara tentang Dao pedang Dao, Dao-Dao bela diri, ada apa dengan itu? Tanya Kinmu. Yan Kiling merasa seolah-olah dia dibebaskan dari beban dan berkata dengan susah payah, dunia ini tidak memiliki pedang Dao atau marsial Dao untuk memulai, Dao besar ini telah terbentuk setelahnya, dan mereka dibentuk oleh generasi selanjutnya, mereka tidak milik grit Dao alami. Dao Ancestor berkata, jika ada gerakan yang bisa memasuki Dao secara langsung, itu akan menjadi milik Dao-an, Dao Ancestor. Di mana Dao leluhur? Kinmu cepat bertanya. Tubuh Yan Kiling gemetar hebat, dan dia membuka mulut lebar-lebar ketika dia mencoba menggigit lidahnya. Kinmu mengerutkan kening dan langsung memasukkan kocokan ekor kuda ke dalam mulutnya untuk mencegahnya benar-benar menggigit lidahnya. Dia batuk dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan menanyakan pertanyaan ini lagi. Petik 2 Yan Kiling meludahkan kocokan ekor kuda dan dengan dingin berkata, kamu terlalu licik, aku tidak percaya kamu. Agar Yang Muliamu benar-benar menggunakan metode yang begitu rendah bahkan untuk membiusku. Petik 2 Kinmu tertawa dan tidak bisa menahan perasaan senang. Yan Kiling mencibir dan berkata, Yang Mulia Yu masih merindukan beberapa pecahan jiwanya, bukan? Saya tahu di mana sisa pecahan jiwanya. Anda dan saya memiliki musuh bersama, jadi kita perlu bekerja sama. Petik 2 Musuh-musuhku mungkin bukan temanku. Petik 2 Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tujuan Anda yang sebenarnya, dan saya tidak tahu apakah Anda seorang teman. Adapun jiwa saudara Lan, saya juga tahu di mana itu. Petik 2 Yan Kiling terdiam. Tiba-tiba, dia bertanya, kamu benar-benar tidak peduli tentang gelar Yang Muliamu. Yang Muliamu Kinmu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kaisar Langit menganugerahkan saya sebagai Yang Muliamu, tetapi apa yang telah dia berikan kepada saya. Hanya tandamu Yang Mulia dan Dekrit Suci. Aku bahkan tidak repot-repot memandang mereka. Yang Mulia Surgawi lainnya setidaknya mendapatkan berkah dari para dewa kuno, namun saya hanya punya tanda. Paling-paling, dia mengambilnya kembali. Petik 2 Yan Kiling diam. Setelah beberapa saat, dia berkata, berkat Kaisar Surgawi ada tepat di dalam token dan Dekrit Suci, Anda tidak tahu itu selama jutaan tahun terakhir. Kinmu tertegun. Yan Kiling menatapnya dengan senyum yang belum tersenyum. Kinmu menahan keinginan untuk membalikkan karung tautinya dan batuk. Aku sudah selesai dengan pertanyaanku, kalian bisa pergi sekarang. Perawat luka-lukamu dengan baik dan jangan khawatir tentang Yang Mulia Yu, dia bersamaku, dan aku akan merawatnya dengan baik. Jika Anda benar-benar ingin bersekutu dengan saya, bawalah jiwanya untuk menemui saya. Petik 2 Yan Kiling menggeser kakinya dengan susah payah dan berjalan melewatinya. Dia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan suara rendah, jangan percaya Ibu Pertiwi dan berjaga-jaga terhadap adipati surga dan penghitungan bumi. Juga, aliansi surga, mereka tidak baik. Petik 2 Kinmu sedikit terpana, dan ekspresinya berubah sangat. Dia segera mengeluarkan daun willow dan ingin menempelkannya di jantung alisnya. Tiba-tiba, dia berhenti dan tidak menempelkan daun willow di sana. Sebagai gantinya, dia mengembalikannya dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, gadis yang cerdas. Petik 2 Yan Kiling bergerak, dan setelah berjalan selusin langkah, para wanita itu bergegas mendatanginya untuk mendukungnya. Salah satu dari mereka berbisik, nona muda, haruskah kita? Yan Kiling menggelengkan kepalanya. Dia tidak mendaratkan pukulan fatal dan bahkan merawat lukaku, jadi aku perlu memiliki rasa hormat yang mendasar. Kami akan meninggalkan masalah hari ini di situ. Saya akan membalas rasa malu saya hari ini sendirian, saya tidak butuh bantuan Anda. Mari kita pergi. Salah satu tubuh wanita bergetar, dan dia tiba-tiba berubah menjadi kun besar. Gadis-gadis lain mengantarnya ke belakang kun. Kun besar itu menggerakkan tubuhnya dan hendak terbang menjauh ketika suara kinmu datang dari belakang. Sister Ling, apakah kaisar surgawi mati? Di punggung kun, tubuh Yan Kiling bergetar hebat, dan dia mengertakkan giginya. Suaranya keluar dari mulutnya saat dia memaksa keluar sepatah katapun. Pergi. Kun besar itu mengepakkan siripnya yang seperti sayap dan melonjak ke langit. Kinmu melihat mereka, dan dia tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Gongsun Yan dan Yang Mulia Yu buru-buru pergi ke sisinya, dan kinmu kembali ke akal sehatnya. Dia tersenyum hangat dan berkata, Saudari Yan, kamu terluka, biarkan aku memperlakukanmu sehingga tidak ada bekas luka yang tertinggal. Petik 2 Gongsun Yan memberikan pengakuan lembut dan berdiri di sana dengan tenang, membiarkannya membuka bajunya dan mengungkapkan luka-lukanya. Kinmu hati-hati menerapkan salep pada tubuhnya dan memeras darah yang membeku. Teknik jarinya sangat indah. Kulit gadis muda itu sangat putih. Kaisar langit sudah mati. Petik 2 Dia tiba-tiba berhenti dan jatuh linglung. Kaisar langit kuno dari surga Han Surgawi Surga sudah mati. Petik 2 Gongsun Yan sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa dia linglung, dan dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengatakan sesuatu yang begitu acak. Kinmu sadar dan terus menerapkan salep adanya. Dia berkata dengan lembut, Saya selalu berpikir bahwa Kaisar Celestial dari Surga Celestial Ekstrateritorial adalah dewa kuno Kaisar Langit, namun dari informasi yang diberikan Yan Kiling tanpa sadar, Kaisar Surga seharusnya sudah mati. Kaisar Celestial dari Surga Celestial Ekstrateritorial bukan dia, itu orang lain. Petik 2 Dia berdiri di depan Gongsun Yan, dan tangannya sangat lembut saat dia membantu putrinya mengenakan bajunya lagi. Dia merapikan bajunya secara detail, tetapi Gongsun Yan bisa melihat bahwa pemuda ini terganggu. Pikirannya penuh dengan hal-hal lain. Pakaiannya sudah sangat rapi, namun Kinmu masih meluruskan kemeja di sana-sini. Setelah beberapa saat, Kinmu tiba-tiba menghela nafas panjang dan berkata dengan suara rendah, Surga duke, Artkaun, sudah saatnya kita berbicara serius. Bagaimana menurut Anda? Gongsun Yan bingung dan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengatakan itu. Dan di tanah kata Kin, sesepu berjanggut putih dan Lava Earthkaun saling memandang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Swash! Dari langit tanah kata Kin, kesadaran abadi turun dan berubah menjadi bentuk Kinmu. Dia melihat klon dari dua dewa kuno ini. Bab 794 banding 794. Klon Heaven Duke dan Lava Earthkaun masih diam. Di satu sisi, Buddha Tua dan Kaisar Crimson duduk di samping meja batu dan minum teh mereka dengan santai. Mereka akan mengangkat kepala sesekali dan melihat ke atas dengan wajah berseri-seri. Gritsun Soverein duduk dengan patuh di satu sisi dan menundukkan kepalanya untuk melihat tehnya. Paruhnya akan mengeluarkan gumpalan api kecil dari waktu ke waktu sambil bergumam, aku tidak tahu apa-apa, aku mati lebih awal dan karena aku tahu terlalu banyak, aku tertembak di belakang. Penatua berjanggut putih batuk berulang kali dan menatap Earthkaun. Dia kemudian memandang Kinmu dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, anak Kin, biarkan aku berdiskusi dengan Earthkaun terlebih dahulu. Petik 2. Kinmu menganggup dengan lembut. Heaven Duke dan Earthkaun berjalan lebih jauh untuk menghindari mereka dan mereka saling berbisik. Kaun Bumi berkata, kamu lebih berpengetahuan, katamu. Petik 2. Heaven Duke berkata, setiap orang yang mati pergi ke Anda, Anda paling tahu. Petik 2. Kaun Bumi tidak membalasnya. Surga Duke tidak berdaya dan dia hanya bisa berkata, baru saja gadis bernama Yan Kiling telah memperingatkan anak ini untuk waspada terhadap kita, dia mencoba menabur perselisihan. Jika kita tidak mengungkapkan beberapa rahasia, anak ini pasti akan menyimpan dendam terhadap kita. Petik 2. Earthkaun berkata dengan suara teredam, aku tidak tahu banyak. Petik 2. Surga Duke tersenyum karena marah. Kamu sudah melakukannya dan masih belum tahu banyak. Apakah Anda percaya saya akan mencurahkan semua yang telah Anda lakukan? Di dunia saat ini, segel alam primordial telah dibatalkan dan bahkan ibu pertiwi palsu telah muncul. Surga Duke, surga surgawi, dan bahkan kaisar surgawi dari masa lalu, mereka keluar satu persatu. Ini menunjukkan bahwa dunia akan terjun ke dalam kekacauan dan mereka akan menuai manfaatnya. Apakah Anda pikir kami dapat melindungi Yudhu dan Suandu kami? Petik 2. Earthkaun terdiam sesaat. Aku setuju untuk membiarkan dia tahu beberapa rahasia, tetapi kita tidak bisa mengatakan semua yang berhubungan dengan kita. Petik 2. Baru saat itulah Duke-Duke menghela nafas. Kamu mengatakan atau aku katakan? Aku lebih bungkam, biar aku katakan, kata Earthkaun. Keduanya kembali dan Kinmu memandang mereka untuk mengantisipasi. Di samping meja batu, Buddha tua dan kaisar Crimson mau tak mau menahan telinga mereka untuk mengantisipasi juga. Gritsun Soverein pada awalnya takut untuk mendengarkan dan telah merencanakan untuk pergi tetapi dia benar-benar ingin tahu sehingga dia bersiap untuk tinggal. Aku sudah mati sekali jadi apa yang aku takutkan? Di kejauhan, bayi berkepala besar Qin Fengqing merangkak keluar dari pegunungan Qin kata dan telinganya tiba-tiba menjadi sangat besar. Itu bahkan lebih besar dari pegunungan ketika diletakkan tegak ketika dia mencoba mendengarkannya. Surga Duke batuk dan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia melihat hitungan bumi lava dan dia hanya berbicara setelah diam lama. Dia berkata dengan tenang, Kaisar Langit Nagahan surga-surga memang mati. Petik 2 Hati Qinmu bergetar hebat dan dia menatapnya untuk mengantisipasi. Di kejauhan, suara bayi berkepala besar itu terdengar. Hitungan bumi besar, di mana aku bisa memakan jiwa kaisar langit. Apakah Anda menyembunyikannya? Saya tahu Anda menyembunyikan banyak hal bagus. Petik 2 Kaun bumi memandang mata semua orang yang dipenuhi dengan antisipasi dan ragu-ragu. Itu semuanya. Heaven Duke, bibirku terlalu kencang, aku tidak tahu harus berkata apa. Saya takut ditipu oleh kata-kata mereka, saya pikir Anda harus melakukannya. Petik 2 Qinmu curiga dan dia menatap sesepuh berjanggut putih itu untuk mengantisipasi. Surga Duke merasakan kepalanya sakit dan dia tertawa karena marah. Kamu tidak bungkam, kamu hanya ingin aku mengatakannya. Baiklah, aku akan melakukannya. Kaisar surgawi dari era nagahan dibunuh ketika dia berenkarnasi untuk menikahi seorang wanita. Petik 2 Buddha tua menyemburkan seteguk teh ke wajah Raja Matahari yang berdaulat yang duduk di seberangnya. Gritsun Soverein linglung. Dia tidak bisa mengusap air di wajahnya karena dia hanya benjolan roh primordial yang sangat panas. Teh menguap dari wajahnya dan berubah menjadi uap yang naik dalam bentuk spiral. Tiga kepala kesadaran Kaisar Crimson menatap dengan mata terbuka lebar dan sepertinya dia bingung. Qinmu tergagap, Kaisar Langit Cece telah meninggal ketika ia bereinkarnasi untuk menikahi seorang wanita. Apakah itu adik Celestial Empress? Tidak. Petik 2 Heaven Duque menghela nafas dan berkata, Yang mulia bijak dan kuat, daya nalarnya juga luar biasa. Hitungan bumi, ibu pertiwi, saya dan siapapun tidak dapat mengalahkannya dan kita semua memiliki kelemahan yang ada dalam genggamannya. Sebagai bentuk kehidupan pertama di alam semesta, kemampuannya tinggi dan metodenya luar biasa, penuh kekaguman padanya. Namun, ia memiliki kelemahan dan itu bejat. Petik 2 Kaun bumi memberi batuk. Surga Duque tidak bahagia dan berkata, Ini bisa dikatakan, tidak apa-apa. Pokoknya, ketika langit surgawi didirikan, yang muliamu juga ada, dia tahu beberapa informasi orang dalam sehingga dia seharusnya melihat melalui karakter yang mulia. Petik 2 Qinmu memiliki ekspresi aneh dan berkata, Saya tahu Kaisar Langit telah bereinkarnasi sekali hanya untuk tidur dengan saudara permaisuri surgawi, itu adalah reinkarnasi di mana yang mulia hao lahir. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Petik 2 Heaven Duque melanjutkan, Setelah kematian yang mulia Yu, seluruh insiden meledak dan ras setelah awal sangat marah. Mereka membuat keributan tentang keinginan yang mulia hao yang akan dieksekusi dan bahkan beberapa yang mulia surga ingin membunuh Celestial yang mulia hao. Untuk melindungi yang mulia hao, Kaisar surgawi menikahi dewi itu secara resmi dan akhirnya mendapatkan keinginannya. Akibatnya, yang mulia hao juga menjadi putra Kaisar sehingga tidak ada yang berani menyentuhnya. Petik 2 Qinmu menatap dengan mata terbuka lebar dan dia berteriak, Kaisar Langit menikahi permaisuri surgawi dan saudara perempuannya. Kaun Bumi memberi batuk berat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ini bisa dikatakan juga. Berhenti batuk untuk mengganggu saya. Petik 2 Heaven Duque berkata, Orang-orang biasanya mengatakan bahwa para dewa kuno tidak memihak, ini sebenarnya salah. Dewa kuno tidak memihak, dao besar yang melahirkan dewa kuno tidak memihak. Dengan demikian, dewa kuno biasanya harus mengikuti dao besar dan melaksanakan instruksi dao. Dewa kuno sebenarnya memiliki keegoisan mereka sendiri. Sebagai contoh, banyak dewa kuno telah mencoba bereinkarnasi untuk melarikan diri dari pengekangan dao besar surga dan bumi, melahirkan anak-anak mereka. Beberapa dewa kuno bahkan melahirkan banyak putra dan putri dengan ras setelah awal untuk memuaskan keinginan sementara mereka, membentuk ras setengah dewa. Bahkan ada setengah dewa yang lahir dari dewa kuno dan dewa kuno. Kaun bumi batuk berulang kali dan memperingatkannya, Dao teman, mengapa kamu mengatakan ini? Anda merusak citra dewa-dewa kuno. Katakan saja padanya hal-hal penting. Petik 2 Surga duke tidak memedulikannya dan berkata, Sejak saya datang ke segel ini, saya dipukuli oleh anak yudu setiap hari, saya tidak lagi memiliki gambar. Tidak apa-apa untuk membicarakan ini, itu menyangkut apa yang akan saya katakan sesudahnya. Jika saya tidak mengklarifikasi, anak ini masih akan bertanya dan saya masih harus mengatakannya. Petik 2 Lava Ertkaun berkata dengan suara teredam, Ketahui batasnya, jangan terus belajar dari Gritsun Soverein. Petik 2 Gritsun Soverein menganggup dan berkata, Aku tidak tahu mulutku besar sampai aku tertembak di belakang. Surga duke terus berkata, Yang mulia sangat licik dan kami, para dewa kuno, tidak bisa mengalahkannya. Ketika surga selestial didirikan di era Dragon Hunt, Kita, para kepala dewa-dewa kuno ini, memilihnya untuk menjadi kaisar selestial, Kita semua mendukung hal ini. Saat itu, apa yang kami pikirkan adalah dengan meningkatnya populasi ras setelah permulaan dan setengah dewa, Kami perlu memiliki aturan untuk menahan makhluk hidup ini agar tidak saling membunuh setiap hari. Kita tidak akan pernah berharap kaisar langit terlalu kuat dan licik. Kami memperlakukannya sebagai teman dao, tetapi ia memperlakukan kami seperti rakyatnya. Petik 2 Hatikinmu sedikit bergerak dan dia ingat Ahchou yang dia lihat di Slater Cauldron. Heaven duke berkata, Dia pada dasarnya memiliki semua kelemahan para dewa kuno. Hitungan bumi memiliki kelemahan di tangannya, Ibu Pertiwi punya satu, dan bahkan aku juga punya. Kami adalah kakak laki-laki, Teman lama, Siapa yang bisa mengalahkannya? He he, Siapa yang tidak dalam genggamannya? Tidak masalah apakah itu Yuandu, Yudu atau bahkan Suandu saya, Ada banyak orang yang ditanam olehnya, Namun kita tidak dapat melihat surga-surgawi. Petik 2 Kinmu mengangguk saat mengingat pengalaman yang mulia Yu dan apa yang dia dengar di Slater Cauldron. Kaisar surga sedang merencanakan, Tidak peduli dewa kuno mana itu, Mereka bukan tandingannya. Posisi kaisar surgawi hanya akan menjadi lebih dan lebih stabil, Terus berlangsung selamanya. Namun kaisar ini masih mati. Sebenarnya, Ketika setelah Yang Muliamu meninggalkan era Dragonhan, Setengah dewa dan ras mulai berkembang pesat dan banyak eksistensi yang kuat lahir. Setengah dewa dan ras meningkat, Namun dewa kuno merasa sulit untuk maju. Dewa kuno tidak bisa mempelajari jalan lain, Keterampilan dan seni surgawi di luar dao mereka sendiri Dan mereka hanya bisa meneliti dao mereka sendiri Untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Petik 2 Surga duke menghela nafas dan berkata, Ketika setengah dewa dan makhluk hidup tidak lagi menua atau mati, Rasa hormat dan kekaguman mereka pada dewa kuno berangsur-angsur memudar. Buddha tua adalah salah satu bakat pada masa itu, Namun Buddha tua bukanlah yang paling menonjol Di antara setengah dewa dan makhluk hidup. Petik 2 Buddha Brahma mengangguk, Setiap dari tujuh surga yang mulia melampaui saya dengan cepat. Petik 2 Buddha tua, Kamu tidak perlu merendahkan diri, Kamu hanya sedikit lebih rendah. Petik 2 Surga duke menghiburnya dan terus berkata, Kaisar surga agak takut pada ras manusia di antara semua makhluk hidup lainnya Setelah awal dan dia juga cukup takut pada setengah dewa yang berbakat, Jadi dia bahkan lebih waspada terhadapnya putra dan putri. Ini mengakibatkan dia menciptakan banyak perselisihan Yang menghabiskan kekuatan setengah dewa dan makhluk hidup. Dia bahkan diam-diam membiarkan setengah dewa dan manusia Untuk membuat surga sel kecil masing-masing dan melihat mereka saling bertarung. Kekuatan putra mahkota Wuki sangat besar saat itu Dan yang mulia sengaja memberinya kesempatan untuk memberontak, Mengambil kesempatan untuk mengeksekusinya. Setelah putra mahkota Wuki meninggal, Kaisar surga masih tidak membiarkannya pergi Dan memberinya nama keluarga Sye setelah dia meninggal. Dia dipanggil Sye Wuki dan ditekan di Yudhu. Petik 2 Hatikinmu diaduk, Sye Wuki. Saya telah bertemu dengannya di Jadel Lokpas. Petik 2 Heaven Duque berkata, Saya awalnya tidak tahu tentang ini, Saya hanya tahu Sye Wuki memberontak dan terbunuh, Informasi lainnya dikatakan oleh burung kecil kepada saya. Hanya sampai baru-baru ini saya tahu bahwa Kaisar Langitlah yang sengaja memberi Sye Wuki Kesempatan untuk memberontak sehingga ia bisa membunuhnya. Petik 2 Gritsun Soverein mengecilkan lehernya dan dia tampak menyesal. Heaven Duque berkata, Ras manusia dan setengah dewa bertarung Dan anak-anaknya tidak berani memberontak. Kelemahan semua dewa kuno juga ada di tangannya, Dunia ada di tangannya. Di era itu, Tidak ada yang bisa melawannya, Tidak di masa lalu, Tidak di masa sekarang dan juga di masa depan. Petik 2 Namun dia masih mati. Tatapan Kinmu berbinar. Surga Duque terdiam sesaat. Burung kecil itu berkata bahwa dia telah mati lebih awal, Tetapi ini tidak benar. Kaisar Surga sebenarnya telah mati di depan Anda. Petik 2 Bulu Gritsun Soverein meledak dan dia berteriak. Mustahil, Saya pergi untuk menyerang Kaisar Langit Yun atas perintahnya Dan tertembak di belakang oleh panah. Saya memiliki dekrit Kaisar Surgawi, Ini tidak mungkin. Petik 2 Surga Duque menghela nafas panjang dan berkata, Kematianmu adalah apa yang terjadi sesudahnya. Ketika setengah dewa dan ras manusia saling bertarung, Sebuah keindahan muncul di Yuandu, Dia terlalu cantik sehingga aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Namanya Jue Wuchen, Dia sempurna dan tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Kecantikannya bahkan telah menyentuh hatiku. Kinmu menatapnya dengan ekspresi aneh. Old Buddha dan Crimson Emperor juga memiliki ekspresi aneh. Surga Duque berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jadi, Kaisar Surga bereinkarnasi. Dia secara alami berani bereinkarnasi tetapi kali ini, Dia telah bereinkarnasi secara diam-diam sehingga tidak ada yang tahu siapa yang telah bereinkarnasi, Di mana dia bereinkarnasi, dan menjadi ras apa dia. Sampai suatu hari, Yang Mulia dari umat manusia datang ke Suandu untuk menemukan saya. Kinmu menjadi gugup. Yang Mulia mana? Surga Duque terdiam tapi dia masih melanjutkan. Yun Yang Mulia Surga, Pada waktu itu, Dia sudah menjadi Kaisar Surgawi Yun Surga Han Surga Surgawi. Lebih jauh lagi, Dia juga adalah pemimpin aliansi surga. Petik 2. Tubuh Kinmu gemetar hebat dan matanya kehilangan fokus. Yang Mulia Yun datang untuk menemukan saya dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia dapat menyelesaikan situasi kita dalam genggaman Kaisar Surgawi. Selama pada bulan dan hari tertentu, Saya hanya harus melihat dan tidak ikut campur. Petik 2. Heaven Duque berkata, Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan tetapi saya setuju. Dan pada waktu itu, Yang Mulia lainnya datang ke Yudhu dan menemukan Bumi Hitung. Petik 2. Dia memandang Kaun Bumi dan berkata, Bisakah Teman Dao masih ingat Yang Mulia mana yang pergi untuk mengunjungi Teman Dao? Kaun Bumi berkata, Tentu saja saya ingat. Pemimpin setengah dewa, Yang Mulia Hao datang untuk menemukan saya. Dia memberitahu saya pada bulan dan hari tertentu, Saya hanya perlu melihat apa yang terjadi di Yuandu, Saya tidak perlu ikut campur dan itu akan menyelesaikan krisis Yudhu. Saya setuju. Petik 2. Surga Duque berkata, Saat itu, Yang Mulia Hao adalah kaisar langit Hao dari surga-langit surgawi surga. Petik 2. Kinmu bingung dan dia bergumam, Yang Mulia Hao, Yang Mulia Yun, Mengapa mereka bersama? Bukankah mereka musuh hidup dan mati? Salah satu dari mereka mewakili setengah dewa dan satu dari mereka mewakili bentuk kehidupan setelah awal, Bukankah mereka harus bertarung satu sama lain sampai mati? Ini juga sesuatu yang tidak bisa kupahami tidak peduli seberapa banyak aku berpikir, Itu juga yang paling menakutkanku. Petik 2. Surga Duque mengungkapkan tatapan kosong dan ketakutan saat dia menurunkan suaranya. Setelah itu, ketika sampai pada hari itu, serangan dimulai. Yang pertama menyerang adalah Jue Wuchen, Kemudian Yang Mulia Yun Mulia dan Yang Mulia Hao yang memimpin para praktisi kuat dari berbagai ras. Baru pada saat itulah saya tahu bahwa orang yang ingin mereka bunuh adalah Kaisar Surgawi. Karena janji saya, saya tidak ikut campur. Selain itu, saya juga takut pada Kaisar Surgawi dan berharap bahwa dia akan mati. Daofren Ertkaun juga tidak bergerak. Petik 2. Kinmu menggelengkan kepalanya dan tangannya dingin. Dia bertanya dengan lembut, Ada juga Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi, apakah dia? Dia juga melihat dan tidak bergerak. Petik 2. Tatapan surga duke sedikit aneh saat dia menurunkan suaranya lagi. Mother Earth bahkan menyegel langit Yuandu dan dedaunan pohon primordial menghalangi langit, menyebabkan langit surgawi tidak dapat melihat apa yang terjadi di sana. Petik 2. Bab 795 banding 795. Kinmu pergi linglung. Salah satunya adalah kecantikan tak tertandingi Jue Wuchen, yang lahir di alam primordial Mother Earth. Salah satunya adalah pemimpin setengah dewa, Kaisar Surgawi dari setengah dewa langit surgawi, Celestial Yang Mulia Hao. Salah satunya adalah pemimpin bentuk kehidupan setelah awal, pemimpin aliansi surga, Kaisar Surgawi-Surgawi manusia, Celestial Yun Yang Mulia. Ketika Kaisar Langit berada di tempat yang paling tak terkalahkan, itu juga saat di mana setengah dewa dan manusia bertarung dalam kondisi terburuk mereka, saat itulah mereka memasang perangkap bagi Kaisar Surgawi. Gambar duke surga, hitungan bumi, dan bumi Pertiwi tidak terlalu cemerlang di sini. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa reinkarnasi Kaisar Surgawi seharusnya dirahasiakan, namun diketahui. Hal yang paling menakutkan Kin Mu adalah masih aliansi Celestial Yun Yang Mulia dan Celestial Yang Mulia Hao, dua Arkneme. Aliansi mereka adalah hal yang paling mustahil terjadi, dan kedua belah pihak memiliki dendam yang dalam, jadi bagaimana mereka bisa mengesampingkan dendam dan berurusan dengan Kaisar Langit bersama. Dendam antara makhluk hidup dan setengah dewa adalah dendam antara pemangsa dan mangsa, dendam antara Tuhan dan Buddha. Dengan kedua belah pihak naik dan berkelahi satu sama lain, dendam hanya akan tumbuh lebih dalam dan lebih dalam. Selain dendam ras, dendam yang mendalam antara Celestial Yun Yang Mulia dan Celestial Yang Mulia Hao juga berasal dari pembunuhan Celestial Yang Mulia Yu. Menurut logika, Yang Mulia Yun tidak akan pernah bersekutu dengan Yang Mulia Hao. Namun insiden yang tampaknya mustahil ini terjadi. Apa yang paling menakutkan Kin Mu adalah bahwa mereka tampaknya telah merencanakan sebelumnya dan telah bekerja bersama sejak lama. Perebutan yang disebut antara setengah dewa dan makhluk hidup hanyalah pertunjukan bagi Kaisar Surgawi untuk membiarkan dia meletakkan penjagaannya terhadap mereka. Dan pada periode ini, persis berapa banyak makhluk hidup dan setengah dewa telah mati. Kehidupan yang hilang mungkin tak terukur. Di kedua sisi gunung mayat dan lautan darah adalah Yang Mulia Yun Yang Mulia dan wajah Yang Mulia Yang Mulia, wajah tanpa kehangatan atau emosi. Keduanya menakutkan. Kin Mu bergidik dan menenangkan pikirannya. Suara Heaven Duke terdengar. Petik 2 Dalam pertempuran itu, Kaisar Surgawi mati dan menjadi debu oleh mereka. Saya tidak tahu mengapa Ibu Pertiwi harus melakukan itu, dan saya juga tidak tahu apakah dia bergerak. Pada saat itu, kami semua memiliki keegoisan. He he, dewa-dewa kuno yang tidak memihak hanyalah bagaimana makhluk biasa secara salah memuji kita. Kami, para dewa kuno, tidak terhormat seperti yang Anda pikirkan. Anak Kin, setelah mengetahui bagaimana kami, para dewa kuno, menangani masalah, Anda harus waspada terhadap kami. Petik 2 Kin Mu menghela nafas gemetar, dan dia bergumam, tidak heran, tidak heran Yan Kiling memberitahuku untuk berhati-hati dengan aliansi surga, untuk waspada terhadap duke surga dan penghitungan bumi, untuk berjaga-jaga terhadap Ibu Pertiwi, jadi ini adalah alasannya. Dia akhirnya mengerti. Di belakang Yan Kiling adalah Kaisar Surgawi, dan kematian Kaisar Surgawi sebagian karena surga duke, Art Kaun, dan Ibu Bumi karena hanya melihat dan tidak melakukan apa-apa. Aliansi surga adalah orang yang meletakkan tangan mereka pada Kaisar Surgawi secara langsung. Dalam hal itu, jika Ibu Pertiwi berkata dia mati di bawah tangan aliansi surga, mengapa pohon primordialnya mendarat di tangan Kaisar Surgawi? Kin Mu bingung. Tiba-tiba, surga duke terus berkata, setelah Kaisar Surgawi meninggal, sesuatu yang aneh terjadi, dan kejadian ini adalah mengapa saya tidak tahu siapa pemenang terakhir di antara tiga surga surgawi. Petik 2. Kin Mu buru-buru bertanya, insiden apa? Surga duke berkata, setelah Kaisar Surgawi meninggal, Yang Mulia Yun Mulia dan Surgawi-Surgawi bergegas langsung menuju surga surgawi, dan kecepatan mereka sangat cepat. Pada saat itu, kultivasi mereka sangat luar biasa, tetapi yang membingungkan saya adalah Yang Mulia Yun telah berubah menjadi penampilan Yang Mulia Hao. Keduanya tampak bergegas dengan semua kekuatan mereka, mencoba mencapai surga celestial sebelum orang lain melakukannya. Saya hanya mengerti apa yang mereka lakukan kemudian. Pandangannya aneh, dan dia berkata dengan suara rendah, mereka bergegas untuk merebut tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Tubuh Kin Mu bergetar hebat. Berita kematian Kaisar Surgawi tidak pernah dirilis, dan meskipun Kaisar Surgawi sudah mati, Kaisar Surgawi di surga-surga masih hidup. Petik 2. Tatapan surga duke sedikit kosong. Yang Mulia Yun Mulia dan Yang Mulia Hao bergegas menuju langit surgawi secepat kilat untuk mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Dengan mengendalikan tubuhnya, mereka akan memiliki otoritas dan kekaguman Kaisar Langit. Dalam hal ini, tentu saja akan mudah untuk menekan pihak lain. Coba pikirkan ini, adakah cara yang lebih mudah untuk merebut kekuasaan? Namun, saya tidak melihat siapa yang mencapai tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Petik 2. Kin Mu bodoh seperti ayam kayu. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Yang Mulia Yun bertransformasi menjadi penampilan Yang Mulia Hao. Bagaimana dia berubah? Heaven Duke tidak menjawab. Buddha Brahma menghela nafas, dan Buddha tua ini khawatir. Aku mengajarkannya padanya. Dia adalah pemimpin ras manusia, pemimpin aliansi surga. Dia ingin meningkatkan kepercayaan diri umat manusia dan ingin berubah menjadi Yang Muliamu dan Yang Mulia Qin, yang telah menghilang. Dia datang untuk menemukan saya, dan secara alami saya senang mengajarkannya kepadanya. Saat itu, umat manusia sangat menyedihkan. Kin Mu merenung sejenak dan tiba-tiba bertanya, Dalam hal ini, apakah Yang Mulia Yun benar-benar manusia? Buddha Brahma tertegun dan mengerti apa yang dimaksudkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Petik 2. Kin Mu memandang Heaven Duke, dan Heaven Duke juga menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu apakah dia manusia atau setengah dewa, dia selalu memiliki penampilan seperti manusia. Namun, dia berhenti sejenak dan berkata, Yang Mulia Hao selalu memiliki penampilan sebagai manusia juga. Petik 2. Lingkungan Sekitar Sunyi. Surga Duke berkata, Saya hanya tahu bahwa di tahta Kaisar Naga Langit Surgawi, bahwa Kaisar Langit yang duduk di sana tidak ada lagi Kaisar Surgawi yang sejati. Namun, saya tidak tahu yang mana dari mereka yang sekarang duduk di sana. Itu karena, setelah itu, semakin banyak perubahan terjadi, dan sesudahnya, surga-surgawi-surga dibasmi. Tidak butuh waktu lama bagi surga langit-surgawi-surga untuk mengikuti jejaknya dan dihancurkan. Setelah itu, surga langit kuno naik semakin tinggi, bergerak jauh dari Yuandu, yang telah menjadi reruntuhan besar setelah pertempuran besar, sampai Kaisar Crimson naik ke tampuk kekuasaan dari reruntuhan Yuandu. Crimson Emperor agak linglung. Saat itu, reruntuhan besar berada dalam kekacauan, dan itu sangat berbahaya. Saya juga melarikan diri berkali-kali dari kematian. Saya suka berkeliaran ketika saya masih muda, jadi saya menemukan banyak reruntuhan kedua langit surgawi. Suatu hari, saya menemukan patung dewa dengan tiga kepala dan enam tangan, tetapi wajahnya sudah kabur. Tiba-tiba saya mendapat inspirasi dan duduk di bawah patung batu untuk waktu yang lama. Akhirnya, saya memahami jalan saya sendiri. Petik 2 Pikiran Kinmu hancur, dan dia bertanya, apakah itu patung batuku? Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Crimson Emperor menggelengkan kepalanya. Pikiran Kinmu berantakan. Surga Dukedan yang lainnya telah mengungkapkan informasi ledakan yang terlalu banyak. Dia tidak bisa mencerna semuanya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, bagaimana dengan permaisuri surgawi? Bukankah permaisuri surgawi dan saudara perempuannya di surga selestial? Tidak masalah apakah itu yang mulia hau atau yang mulia Yunus yang mengeluarkan tubuh jasmani kaisar surgawi, mereka pasti tidak bisa menyembunyikannya dari saudara perempuan. Kenapa mereka tidak mengekspos mereka? Duked surga berkata, Anak Kin, tidakkah kamu penasaran bagaimana berita reinkarnasi kaisar langit bocor? Tubuh kaisar surgawi yang diambil alih pasti tidak bisa disembunyikan dari ratu surgawi dan saudara perempuannya, jadi reinkarnasi kaisar surgawi pasti tidak bisa disembunyikan dari mereka juga. Petik 2 Tangan kanan Kin Mu menekan dahinya saat dia berjalan ke sana kemari di sekitar meja batu. Dia berjalan sampai Gritsun Soverein linglung. Tiba-tiba, dia berhenti dan berkata, Kalau begitu, yang mulia hau pasti pemenangnya. Jika itu adalah yang mulia Yun yang mulia, permaisuri surgawi dan saudara perempuannya akan mengeksposnya. Bagaimanapun, yang mulia Yun menaruh dendam pada mereka. Petik 2 Tiba-tiba, hitungan bumi berkata dengan malu-malu, Apakah anda yakin yang mulia Yun tidak memiliki hubungan dengan permaisuri surgawi dan saudara perempuannya? Yang mulia Yun mungkin saja putra mereka, Lagi pula, ada banyak dewa kuno yang bereinkarnasi. Petik 2 Kin Mu tertegun, dan dia merasa dia tidak bisa berpikir dengan benar. Surga duke ragu-ragu sejenak dan berkata, Sebenarnya sebelum ini, ada juga insiden ketika permaisuri surga diserang. Burung kecil itu juga memberi tahu saya tentang ini, Dia mengatakan ada sesuatu yang aneh dalam kejadian ini. Gritsun Soverein meratap. Surga duke akan terus berlanjut ketika Earth Count tiba-tiba berkata, Dao teman, kamu sudah mengatakan cukup. Kita sudah selesai dengan insiden kaisar surgawi, Jadi tidak perlu membuat lebih banyak rumor. Petik 2 Heaven duke kembali ke akal sehatnya, dan dia mengejarnya. Anakin, kamu harus pergi, Jangan terus datang untuk mengganggu kedamaian dan ketenangan kita. Anda tahu lebih dari cukup sekarang, Semakin banyak Anda tahu, semakin buruk bagi Anda. Petik 2 Kinmu buru-buru bertanya, Saya masih punya satu hal yang saya tidak mengerti. Selama Heaven duke menyelesaikan pertanyaan ini untukku, Aku tidak akan mengganggu kedamaianmu. Petik 2 Heaven duke berkata dengan sabar, Bicaralah. Petik 2 Karena kaisar langit sudah mati dan tubuh jasmaninya telah diambil alih, Bagaimana Anda menjelaskan Yan Kiling? Kinmu dengan cepat berkata, Yan Kiling jelas merupakan penerus kaisar langit, Dan dia membudidayakan semua jenis grit Dao. Dia bahkan memiliki seni agung Dao Wan. Selain itu, Dia datang ke sini karena alam primordial yang tidak disegel, Dan dia bahkan membawa pohon primordial dan ibu pertiwi yang baru. Sudah jelas bahwa pohon primordial dan ibu pertiwi yang baru bukanlah sesuatu yang bisa diarias, Jadi kaisar surga pasti membantunya. Kalau begitu, Bisakah kaisar surga masih hidup? Petik 2 Surga duke menatap dengan mata terbuka lebar dan memarahi, Bagaimana saya tahu? Saya tidak tahu tentang masalah ini, Jika Anda bertanya kepada saya, Siapa yang harus saya tanyakan? Sial, Sial, Jika kamu tidak pergi, Aku akan membiarkan saudaramu keluar dan menekanmu di sini. Bayi berkepala besar itu senang dan bertepuk tangan bahagia. Wajah kinmu hitam, Dia tahu dia tidak bisa bertanya lagi, Jadi dia mengambil kembali kesadarannya yang abadi. Di samping meja batu, Adipati surga dan penghitungan bumi duduk. Gritsun Soverein buru-buru memberikan kursinya dan berdiri di satu sisi. Heaven duke berkata, Permaisuri surgawi yang diserang seharusnya tidak terlalu berhubungan, Jadi mengapa dao tidak membiarkan saya mengatakannya? Kaun bumi lava berkata, Sangat mudah untuk membawa bahaya baginya dengan mengatakan terlalu banyak padanya. Di dunia ini, semakin kita tahu, semakin cepat kita mati. Begitu dia mengatakan itu, dia melirik Gritsun Soverein. Gritsun Soverein terdiam, dia menyentuh punggungnya dan membuka paruhnya, Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Selanjutnya, apa yang diketahui teman dao adalah modal Anda. Hitungan bumi terus berkata, Lihatlah yuduku, aku telah menggunakan kekuatannya untuk membersihkan kekuatan langit surgawi. Teman dao, Anda hanya peduli berbicara sampai Anda puas, Tetapi apakah Anda sudah memikirkan berapa banyak kekuatan dari surga di tubuh Anda? Tidakkah Anda ingin meminjam kekuatannya untuk membantu Anda menyingkirkan semua bahaya ini? Surga duke membuka mulutnya dengan kaget, dan dia hanya tergagap setelah beberapa saat, Kakamu orang yang jujur. Sobat dao, jika kamu pria yang jujur, aku akan menusuk lubang besar di langit. Petik 2 Wajah Lavaertkaon adalah semua batu, dan tidak ada ekspresi yang bisa dilihat. Aku adalah penguasa yudhu, asal dari jalan setan, aku secara alami tahu beberapa metode. Petik 2 Heaven duke berkata sambil tersenyum, Sepertinya saya perlu mengundangnya ke Suandu segera. Hahaha Kinmu duduk di kepala naga kilin untuk mengobati lukanya, dan dia segera menyembuhkan sebagian besar cedera di tubuhnya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Hitungan bumi tidak mudah diajak bicara, tapi Heaven duke adalah. Saya lupa bertanya kepadanya apakah berkah Ibu Pertiwi adalah cara untuk mengawasi saya. Dia diusir oleh surga duke, jadi itu tidak baik baginya untuk bertanya sekarang, dia hanya bisa mengesampingkannya. Saya harus kembali ke kedamaian abadi dan membiarkan guru Woodcutter memeriksa. Pengetahuan dan wawasannya melampaui saya hingga seratus kali, jadi dia pasti bisa melihat sesuatu. Jika itu benar-benar untuk mengawasi saya, dalam hal ini, saya harus menghapus berkah yang diberikan para dewa kepada Yang Mulia Yu. Dia mengobrak abrik karung taotinya dan akhirnya menemukan tanda dan dekrit yang diberikan Kaisar Langit kepadanya. Kin Mu ragu-ragu, Yang Kiling berkata bahwa berkah Kaisar Surgawi tersembunyi di token dan dekrit, jadi haruskah dia membuka dekrit untuk menerima berkah. Jika itu adalah metode pengawasan, bukankah jejaknya akan diketahui oleh Kaisar Langit, yang kehidupan dan kematiannya tidak pasti. Sambil bergumam sendiri, dia memasukkan mereka ke dalam karung taoti, setelah guru Woodcutter memeriksa berkat Ibu Pertiwi, saya bisa membuat keputusan saat itu. Menerima berkah Kaisar Surgawi adalah metode lain untuk melindungi saya, tetapi saya tidak tahu niat Kaisar Surgawi, saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Setelah semua, lihat apa yang terjadi pada Yang Mulia Yu. Petik 2. Dia mengeksekusi teknik overload body tree elixir, dan enam gemuruh tiba-tiba datang dari tubuhnya. Embryo rohnya, lima elemen, enam arah, tujuh bintang, makhluk surgawi, dan kehidupan dan kematian harta karun surgawi tiba-tiba dibuka. Roh primordialnya berdiri di tanah enam arah sementara di sampingnya adalah builder tree, yang setinggi matahari dan bulan. Di bawah kakinya ada kegelapan, dan itu adalah yudhu. Hidup dan mati harta surgawi melewati hidup dan mati, sehingga harta surgawi ini mencapai langsung ke yudhu. Manusia, berdiri di antara langit dan bumi, langit di atas kepala, dan tanah di bawah kaki. Menjadi dewa ketika naik dan menjadi iblis saat turun, kita memiliki sisi dewa dan iblis sejak awal. Dalam hal itu, kebalikan dari harta surgawi hidup dan mati adalah harta surgawi suandu. Roh primordial kin muter balik, dan dia tiba-tiba mendengar gemuruh keras ketika harta surgawinya di jalan iblis terbuka, mencapai semua jalan kecelestial being divine treasure. Selanjutnya, tembok lain terbuka, dan cahaya surgawi yang tak terbatas datang menyinari harta surgawi itu. Itu mencerminkan harta surgawi kehidupan dan kematian yudhu. Kinmu menunduk untuk melihat dan melihat dirinya menginjak suandu. Tiba-tiba, tatapannya menjadi kosong ketika dia memikirkan sesuatu yang penting. Manusia memiliki sisi dewa dan sisi iblis. Bukankah ini berarti bahwa setiap orang dapat membuka harta surgawi mereka di jalan dewa dan harta surgawi di jalan setan? Dia tertegun sejenak, dan tubuhnya tiba-tiba gemetar karena kegembiraan. Dalam hal itu, apakah ada yang mencoba untuk membuka harta surgawi dari jalan iblis sebelumnya? Jika tidak ada, apakah saya yang pertama? Tepat sekali, harta surgawi dapat diwariskan, jadi saya hanya perlu melahirkan bayi untuk mengerti. Hem, bagaimana saya melahirkan? Imperial Preceptor telah melahirkan sebelumnya, jadi mari kita tanyakan padanya. Bab 796 banding 796 Para tetua yang mengangkat kinmu sebagian besar tidak memiliki anak sebelumnya sehingga mereka tidak mengajarinya pengetahuan dan pengalaman di bidang ini. Kepala desa adalah kaisar manusia dan dia mengambil pemberantasan surga tinggi sebagai tanggung jawabnya, dia tidak berani memiliki keluarga. Jagal adalah raksasa sastra dan meninggalkan semua pengekangan. Dia tidak pernah memperhatikan detail kecil seperti melahirkan anak. Cripple memiliki reputasi buruk. Ketika dia tidak mencuri barang, dia dikejar oleh orang-orang di jalanan. Blind tidak pernah menyebut keluarganya. Bisu hanya tahu dia ditipu dengan buruk. Pada malam pernikahannya, Nenesi menyingkirkan suaminya sendiri, Lithian Singh. Tuli mabuk dalam lukisan dan kaligrafi yang membuatnya menjadi gila. Dia memiliki seorang istri di masa lalu tetapi istrinya telah meninggal bersama dengan negaranya, sehingga dia tidak pernah menyebut keluarganya. Itu sama untuk Oltma, istri dan anak-anak Oltma telah meninggal ketika para biarawan dari Grittunder Celap Monastery mengejar mereka. Satu-satunya dengan banyak pengalaman di bidang ini adalah apoteker tetapi orang-orang desa biasanya mengambil apoteker sebagai contoh buruk untuk mengajar kinmu. Ini membuatnya menyadari bahaya wanita. Kepala desa mengatakan bagaimana dia bisa memiliki keluarga sebelum surga tinggi dikalahkan. Nenesi mengatakan bahwa perempuan di luar semuanya vixens. Uisi dan pisau tukang daging semuanya cepat dan kuat, dia tidak pernah memiliki wanita sebelumnya. Baru pada saat itulah kinmu menyadari bahwa jika dia menginginkan seorang anak, dia hanya bisa bertanya pada penasihat kekaisaran perdamaian abadi yang telah melahirkan seorang anak. Adapun orang-orang di sekitarnya, tidak perlu berbicara tentang kilin naga dan kilin air. Yang mulia Yuko Nyol sekarang jadi tidak perlu bertanya padanya dan Gongsun Yan hanyalah pohon kecil. Dia tidak akan tahu bahkan jika dia bertanya padanya. Aku harus kembali ke kedamaian abadi. Kinmu duduk di punggung naga kilin dan berbalik untuk melihat medan perang di mana dua ibu pertiwi bertempur. Gelombang energi yang mengerikan masih bisa mencapai di sini dari waktu ke waktu tetapi dia tidak tahu apakah itu adalah riak dari seni suci yang pulih atau apakah kedua ibu pertiwi masih bertarung. Gongsun Yan juga memandang dengan cemas, saya ingin tahu bagaimana ibu pertiwi. Saya tidak tahu apakah sister Kyu Yun mati atau hidup juga, dia tidak akan mati dengan Mother Earth Primordial Sword bersamanya, kan? Dia sedikit bingung. Setelah puluhan ribu tahun, dia selalu tinggal di kuil bumi pertiwi yang berada di luar istana duniawi. Dia cenderung ke ladang dan merawat jiwa ibu pertiwi yang tersisa. Perubahan ini telah membuat hidupnya kacau balau dan ini menyebabkan gadis yang murni dan polos ini bingung. Dia tidak bisa kembali ke Mother Earth Temple dan ini membuatnya merasa seolah-olah telah kehilangan arah hidupnya. Sebenarnya, dia seperti pohon yang suka ditanam di suatu tempat. Dia tidak terbiasa melayang-layang. Di sampingnya, Kinmu masih memegang tangannya dan energi dari bumi buah ion dao mengalir tanpa henti melalui tangan Kinmu dan ketubuhnya. Kehangatan dari tangan Kinmu membuatnya merasa nyaman dan pohon muda yang layu di lingkaran di belakang kepalanya juga menjadi melar dan perlahan-lahan tumbuh. Aku masih belum berhasil berbicara dengan Baikuer. Kinmu menarik kembali tatapannya dan pemuda itu merasa sedikit tertekan. Aku ingin tahu bagaimana dia bisa hidup selama 40 ribu tahun ini. Dia seharusnya melarikan diri dari tempat itu, kan? Juga? Tidak peduli ibu Pertiwi mana yang menang, itu adalah hal yang baik untuk perdamaian abadi. Jika mereka mati bersama, itu akan lebih baik. Namun, probabilitas semacam itu terlalu rendah. Hasil terbaik berikutnya adalah mereka berdua mengalami cedera berat dan masing-masing akan memegang tempat mereka. Dalam hal ini, Eternal Peace dan Great Ruins akan merasakan tekanan terendah. Ini adalah tekanan yang saya tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Dia ingin mencari Baikuer tetapi juga sulit baginya untuk menemukan seseorang di alam primordial ini yang Dewa tahu berapa kali lebih besar dari reruntuhan besar. Terlalu sulit untuk menemukan seseorang. Dan pada saat ini, kedua ibu Pertiwi masih bertarung di surga tinggi Kaisar Utara Surgawi dan meskipun itu tidak menakutkan seperti awalnya, itu masih mengejutkan dunia. Bahkan praktisi yang kuat dari tahta Kaisar akan merasa takut ketika dihadapkan dengan pertempuran seperti itu. Salah satu dari dua ibu Pertiwi ini berada di atas tanah dan satu di bawah tanah, tetapi tanah itu tampaknya tidak ada sama sekali. Hanya cahaya dao dari dao besar yang bisa dilihat mengubah tanah emas cemerlang, ribuan gunung naik terus-menerus dan dihancurkan. Gaya magnet melibatkan matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit dan gaya magnet dari matahari, bulan, dan bintang-bintang akan meledak dari waktu ke waktu, berubah menjadi bilah cahaya yang mengejutkan yang turun dari langit untuk menebas musuh. Dengan kemampuanku, sangat sulit untuk membunuh kedua ibu Pertiwi. Aku hanya berada di alam langit Numinous dan belum berkultivasi ke Kaisar Tahta. Apakah Anda pikir begitu? Lu Zheng. Petik 2 Di perbatasan medan perang, Skolar duduk di punggung keledai dan melihat pertempuran yang menakjubkan ini. Dia berkata kepada keledai, saya hanya bisa berharap untuk skenario terbaik berikutnya dan itu adalah kedua ibu Pertiwi saling melukai satu sama lain, memaksa mereka di sisi yang berlawanan untuk membagi kekuatan alam primordial, ini agar mereka tidak akan berpose banyak ancaman bagi perdamaian abadi. Petik 2 Keledai itu berkata, Ang. Skolar membuka tas kecilnya dan berkata sambil tersenyum, beruntung kedua ibu Pertiwi ini terluka dalam perkelahian mereka sehingga mereka tidak berada di puncaknya, jika tidak, aku harus berkultivasi ke alam Kaisar untuk melukai mereka. Petik 2 Si keledai berkata sambil tersenyum, hawi-hawi. Petik 2 Kamu benar? Aku bisa mengalahkan Guan Cha, orang nomor satu di Marsial Dao jadi aku pasti bisa melukai ibu Pertiwi, hanya dua ibu Pertiwi membuatku merasakan tekanan ekstra. Petik 2 Potongan-potongan catur yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di tasnya dan keledai membawanya jauh. Cendekia melemparkan catur pada setiap jarak yang ditentukan dan berkata sambil tersenyum, Go Catur memiliki 19 baris dan kolom yang ditetapkan untuk manusia, bagaimana mungkin permainan catur yang benar hanya memiliki 19 baris dan kolom. Dengan langit berbintang sebagai permainan catur dan tanah sebagai papan catur, ada ribuan baris dan kolom. Ketika permainan catur ini berubah menjadi formasi, itu akan menjadi malapetaka. Lu Zheng, saya merasa keterampilan pembentukan saya dapat peringkat nomor satu. Petik 2 Hawi, keledai itu berlari cepat dan kecepatannya sangat cepat. Keledai ini berlari satu lingkaran di sekitar medan perang dari dua ibu Pertiwi dan cendekiawan juga telah melemparkan bidak catur hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat fenomena astronomi di langit dan dia tiba-tiba berteriak ketika dia menyapu kipasnya yang berbulu ke arah medan perang. Jauh, Kinmu saat ini sedang bergegas dan hatinya tiba-tiba berdenyut. Dia buru-buru menoleh ke belakang dan tercengang. Di medan perang tempat kedua ibu Pertiwi berada, seberkas cahaya hitam dan putih melilit satu sama lain saat mereka bergegas ke langit. Seolah-olah ada dua naga hitam dan putih besar memutar dengan marah. Dia sudah sangat jauh dari medan perang kuno dan mungkin 10 ribu mil jauhnya namun dia masih bisa melihat cahaya hitam dan putih itu dengan jelas. Orang bisa membayangkan betapa tebalnya kedua sinar cahaya itu untuk membentuk belokan yang merusak. Apakah ini seni surgawi? Tidak. Itu tidak benar. Tidak ada yang memiliki kekuatan sihir yang kuat. Ini adalah keterampilan pembentukan. Dia jatuh ke linglung ketika dia melihat keterampilan formasi yang penuh dengan kekuatan destruktif merobek segala sesuatu di medan pertempuran Ibu Pertiwi. Jaraknya terlalu jauh sehingga dia tidak bisa melihat transformasi dalam formasi. Namun, dia bisa merasakan transformasi dan niat membunuh dari riak-riak. Kekuatan formasi berbahaya ini menakutkan. Siapa yang meletakkan formasi ini? Mungkinkah dia meminjam hukum langit dan bumi untuk menghapus Ibu Pertiwi? Sekarang alam primordial terbuka, benar-benar ada begitu banyak praktisi yang kuat. Petik 2 Dia berbalik dan memilah-milah perasaannya sebelum menempatkan hatinya untuk fokus mempelajari kehidupan dan kematian harta karun surgawi. Kehidupan dan kematian harta karun surgawi adalah harta surgawi yang dibuka oleh pembawa utusan maut dan milik harta surgawi ke-6 dari sistem penanaman harta karun surgawi. Ini mengarah langsung ke Yudhu dan meminjam kekuatan Yudhu melalui hidup dan mati. Pemahaman kinmu tentang kekuatan Yudhu tidak perlu penjelasan, namun, harta karun surgawi dan kematiannya berbeda dari yang lain. Ada perbedaan antara Yudhu dan Suandhu dan tidak ada pendahulu yang bisa dia pelajari. Dia harus mencari tahu sendiri. Dan poin yang paling penting adalah bahwa saya tidak memiliki jalan lagi setelah kehidupan dan kematian harta surgawi. Saya masih perlu membuka jembatan surgawi harta karun surgawi. Tatapan kinmu berbinar. Naga kilin berjalan maju dengan langkah mantap sementara yang muliayu sedang belajar keras untuk membuat pil semangat untuk kilin air sebagai jatahnya. Tungku pilnya akan meledak dari waktu ke waktu, mengubah wajahnya menjadi hitam dari jelaga. Aku akhirnya menyelesaikan tungku. Suara gembira yang muliayu terdengar dan dia mengambil beberapa pil roh dari tungku pil panas yang mendidih. Dia memasukkan mereka ke mulutnya di depan tatapan antisipasi kilin air. Selanjutnya, wajah yang muliayu berubah hijau dan dia mulai berbusa di mulut. Kinmu menghabiskan banyak upaya untuk menyadarkannya kembali dan menyingkirkan racun. Dia mengajarinya dengan sabar, pil pemurnian adalah karya temperamen dan juga karya teknik, juga sangat berbahaya pada saat yang sama. Ketika Anda mencocokkan ramuan hanya sedikit salah atau jika panasnya sedikit salah, apa yang Anda buat bukan pil semangat dan sebaliknya, mereka akan menjadi pil beracun. Di masa depan setelah Anda menyelesaikan pemurnian, jangan makan dulu, biarkan Ah Sui memakannya terlebih dahulu. Petik 2. Wajah kilin air berubah hitam ketika ia membawa Celestial Yu untuk melanjutkan perjalanan. Itu benar? Bukankah pil semangat yang kamu buat untuk dimakan Ah Sui? Kinmu tiba-tiba tersadar dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu memakannya sendiri? Yang mulia Yu menunduk meminta maaf. Baunya sangat harum, aku tidak tahan. Kinmu menggelengkan kepalanya dan melemparkannya beberapa ramuan lagi sementara diatau hidup dan mati surgawi harta karun dan cara membuka jembatan surgawi harta surgawi. Dia merenung dalam-dalam dan terkadang berjalan mondar-mandir di atas naga kilin. Gongsun Yan ditahan olehnya sehingga dia hanya bisa mengikutinya untuk berjalan ke sana kemari. Energi bumi ion dao buah meningkatkan kultifasinya dengan sangat cepat dan roh primordialnya juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Saat pohon primordial kecil tumbuh, pohon itu juga membangkitkan lebih banyak dao besar Yuandu untuknya. Gongsun Yan sedikit bingung dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia ingin bertanya pada Kinmu namun dia tidak berani mengganggunya sehingga dia hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Menatap tanah, dia merasa bahwa tanah ini memiliki daya tarik yang unik yang membuatnya tidak bisa menahan keinginan untuk segera membasmi dirinya sendiri ke tanah. Dia benar-benar ingin menanam semangat primordialnya dan menjadi pohon besar. Itu yang terbaik jika dia bahkan bisa membiarkan sarang bayi Phoenix di mahkota pohon. Tiba-tiba, dia merasakan bahwa ada juga pohon di tubuh Kinmu dan pohon itu mendukung langit dan bumi saat melewati harta surgawi di tubuh Kinmu. Pohon itu juga terus menyerap nutrisi buah bumi ion dao. Mungkinkah dia juga pohon? Gongsun yan mengedipkan matanya dan merasa senang. Dia juga pohon? Dalam hal ini, kita dapat menemukan tempat yang hangat untuk berakar. Kita bisa berpegangan tangan dan menyentuh akar kita saat kita mandi di bawah sinar matahari. Kita dapat memiliki beberapa sarang Phoenix di mahkota pohon kita dan burung Phoenix ini akan bernyanyi ketika mereka bosan, saling memanggil. Dia sangat menantikan kehidupan bahagia yang seperti ini. Namun pohon builder di tubuh Kinmu juga berbeda dari yang dia bayangkan. Builder Tree diciptakan oleh Su Seng Hua dan Kinmu telah menyempurnakannya bersamanya. Hal utama adalah menggunakan aljabar dan struktur kivital untuk membentuknya, menggunakannya untuk menghubungkan surga dan bumi, melewati semua harta surgawi untuk menggabungkan semua harta surgawi menjadi satu. Divine Bridge Divine Tracer adalah jembatan terbang yang menghubungkan ke Istana Celestial. Ketika roh purba berdiri di jembatan dan berjalan setapak demi setapak, seseorang dapat mencapai bagian luar gerbang surgawi selatan. Menggunakan Builder Tree Divine Bridge juga dapat mencapai hasil seperti itu tetapi Builder Tree Divine Bridge terlalu sulit, itu hanya sedikit lebih sederhana daripada melonjak ke Istana Celestial menggunakan jalur perang. Aljabar yang terlibat terlalu rumit. Kinmu menghitung diam-diam di dalam hatinya. Seni bela diri guru surgawi telah menghancurkan jembatan surgawi saya harta karun surgawi dan memungkinkan saya untuk membukanya kembali sehingga ini adalah kesempatan bagi saya untuk bereksperimen. Tidak hanya ada satu metode untuk melayang ke Istana Celestial kan? Mungkin masih ada metode lain. Dia penuh kegembiraan dan dia segera mencoba tangannya dengan bereksperimen di tubuhnya. Dia berpikir sendiri bisakah saya membuka harta paramita surgawi berlayar ditabut paramita untuk mencapai Istana Celestial di pantai lain. Semua jenis pemikiran luar biasa mulai mengalir keluar darinya. Builder Tree bawaan Divine Bridge terlalu sulit untuk dibudidayakan. Dalam hal ini saya dapat membangun Builder Tree Divine Tracer dan menanam Builder Tree di harta ke-7 Divine. Ini akan sedikit lebih sederhana daripada Builder Tree Inate Divine Bridge. Cukup biarkan Builder Tree tumbuh dan mencapai lurus ke Istana Celestial. Petik 2. Saya juga bisa membuat ropei akses surga. Menjuntai tali ke bawah dari gerbang surgawi selatan dan memanjat ke atas menuju Istana Celestial. Itu benar? Aku juga bisa membangun kolam surgawi harta karun surgawi. Dengan membuat kita dari jade pool untuk melayang dari bawah ke atas, melewati jade pool untuk mendarat di jade pavilion. N. Tetapi dalam kasus ini, kultivasi akan diangkat langsung ke jade pavilion rilem dan mengubah seseorang menjadi dewa surgawi. Itu hanya dapat dilakukan jika seorang praktisi seni surgawi memiliki kekuatan sihir sebanyak juga dewa sejati. Tidak mungkin bagi siapapun untuk memiliki akumulasi yang padat tetapi itu masih merupakan metode yang layak. Itu benar? Ada juga metode lain yang mengubah harta surgawi ke-7 menjadi sungai selestial. Ketika sungai selestial mengalir turun dari surga selestial, seseorang dapat mencapai istana selestial hanya dengan satu sungai selestial. Kinmu sangat bersemangat dan dia memikirkan semakin banyak cara untuk membuka harta ke-7 surgawi. Setiap metode layak tetapi yang harus dia lakukan adalah mengubah ide-ide ini menjadi kenyataan. Kultivasi saya saat ini masih belum pada standar untuk dapat membuka harta ke-7 surgawi tetapi saya pertama-tama dapat menggunakan kivital saya untuk berubah menjadi bentuk-bentuk harta surgawi ini. Dengan buah bumi ion-dao bumi, kultivasi saya meningkat dengan cepat, saya tidak jauh dari membuka harta ke-7 surgawi. Dia dipenuhi kepercayaan diri dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat kekejauhan. Dengan kekuatan kaki naga kilin, kita mungkin akan membutuhkan beberapa bulan untuk mencapai ibu kota perdamaian abadi. Ketika saya mencapai ibu kota, kultivasi saya mungkin cukup untuk membuka harta ke-7 surgawi. Setelah saya membuka paramita divine tracer, saya akan pergi ke ibu kota dan meminta guru bela diri surgawi untuk menghancurkannya sehingga saya dapat mencoba membuka builder tree divine tracer. Setelah mencoba semua metode, saya akan menemukan yang paling sederhana dan ini akan dengan sempurna menyelesaikan masalah orang-orang di Eternal Peace dan Great Ruins yang telah menghancurkan harta surgawi. Dia mengerahkan segenap hati dan pikirannya untuk membangun bentuk-bentuk harta surgawi dan menghubungkan harta surgawi ke Istana Celestial sampai dia tidak punya waktu untuk peduli tentang hal-hal yang terjadi di luar. Naga Kilin bergegas dalam perjalanan dengan sekuat tenaga dan mereka hanya datang ke sekitar ibu kota setelah delapan bulan. Ada banyak setengah dewa yang muncul dalam perjalanan. Setengah dewa semuanya tinggal di antara gunung-gunung besar dan sungai-sungai besar, menjaga diri mereka sendiri. Naga Kilin meminta Kilin Air untuk mencari informasi dan Kilin Air kembali untuk melaporkan. Saudaraku, sekarang ada dua ibu pertiwi dan tidak ada yang tahu siapa yang nyata dan siapa yang palsu. Ada juga sarjana tentang keledai yang telah melukai ibu pertiwi dan mereka melarikan diri. Sekarang semua orang merasa cemas dan tidak berani membuat masalah. Petik 2 Naga Kilin berkata dengan heran, masih ada hal seperti itu. Jult-jult, kau sudah bangun. Kinmu membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia telah sepenuhnya berfokus pada mendeduksi harta surgawi ketujuh dan merasa berkepala dingin. Bahkan ketika dia menyuling pil semangat dan memasak untuk mereka, dia sedikit ceroboh. Di mana adik laki-laki, Kinmu melihat sekeliling dan dia hanya melihat Kilin air bulat dan bulat roli-poli. Dia tidak bisa melihat yang mulia dan bertanya dengan bingung. Kaka, aku di sini. Roli-poli bulat itu mengangkat tangannya dan berteriak. Naga Kilin menjelaskan, Kultus Guru, ketika Anda dalam pemahaman, Fatiu akhirnya berhasil membuat pil semangat dan dia mulai makan dengan asui. Setelah delapan bulan, itulah hasilnya. Jult-jult, aku tidak makan. Petik 2 Kinmu berbalik untuk melihat Gongsun Yan yang berada di sampingnya dengan gugup dan dia menyadari dia masih memegang tangannya. Gongsun Yan tidak menjadi gemuk tetapi ada pohon kecil di lingkaran cahaya di belakang kepalanya. Saat ini berayun lembut di angin. Gongsun Yan bahkan menggunakan cabang-cabang pohon untuk menenun sarang di mahkota pohon dan itu tampak sedikit seperti sarang Phoenix Feng Kyu Yun. Kinmu mengedipkan matanya dan berpikir untuk dirinya sendiri. Orang-orang di sekitarku semuanya abnormal, hanya Fatih Dragon dan aku. Tidak, hanya aku yang normal. Fatih Dragon, ayo kita pergi. Pemuda itu berkata dengan semangat tinggi, masuk ke ibu kota. Mari kita temukan Martial Arts Heavenly Teacher, saya akan membuka harta ketujuh ketuhanan saya sehingga saya membutuhkannya untuk menghancurkannya lagi. Tunggu sebentar, pergi ke Istana Imperial Preceptor terlebih dahulu, saya perlu bertanya Imperial Preceptor bagaimana cara melahirkan bayi. Bab 797 Ibu kota tepat di depan mata mereka, dan mereka dapat melihat banyak praktisi seni surgawi memperluas kota dengan merenovasi tembok kota. Praktisi seni surgawi membangun tembok kota menjadi sangat tinggi, dan banyak praktisi seni dewa menandai lambang pertahanan dengan darah binatang buas di tembok kota. Kinmu datang ke bawah kota dan bertanya-tanya. Seorang yang bertanggung jawab untuk merenovasi kota adalah seorang murid dari Heavenly Works Hall, dan dia berkata, belum lama ini, ada setengah dewa yang berubah menjadi binatang surgawi untuk menyerang ibu kota, menghancurkan bagian dari tembok kota. Akibatnya, Imperial Preceptor memerintahkan kami untuk memperluas ibu kota dan memperkuat tembok, menjadikannya lebih tinggi. Chult Master, tolong lihat Rune yang dirancang oleh Formation Hall, apakah itu layak? Kinmu menerima Rune formasi darinya dan memeriksanya secara rincin. Dia melihat bahwa formasinya sangat rumit, dan desainnya juga memiliki rasa keindahan. Dia berkata sambil tersenyum, tidak buruk. Pencapaian olah formasi hall dalam keterampilan formasi telah melampaui milikku, aku masih harus belajar selama beberapa waktu untuk mengejar ketinggalan. Petik 2. Kultus Master memuji kita. Petik 2. Murid itu berkata sambil tersenyum, tombak dewa telah mengajarkan keterampilan pembentukan di semua bagian kekaisaran baru-baru ini. St. Woodcutter juga memilah-milah banyak keterampilan pembentukan dari era pendiri kaisar dan menyerahkannya kepadanya. Dewa tombak kemudian mengajar mereka kepada kami, dan kami mendapat banyak manfaat. Petik 2. Blind adalah dewa tombak yang dia bicarakan. Sementara Kinmu telah berkeliaran, blind, tuli, dan sisanya telah mengajarkan apa yang telah mereka pelajari di sekolah-sekolah di semua bagian kekaisaran. Selain St. Woodcutter, nelayan guru surgawi, di Iyue, dan yang lainnya memberikan pengetahuan kepada mereka, itu adalah bagaimana perdamaian abadi telah berkembang dengan kecepatan yang saleh. Menurut pergantian peristiwa yang normal, perdamaian abadi pasti akan makmur, tetapi dengan alam primordial keluar dari segel, kemunculannya kembali telah menyebabkan perdamaian abadi dipecah menjadi beberapa bagian. Dan sampai sekarang, kendali perdamaian abadi atas wilayah aslinya sangat rendah. Tidak lama kemudian, mereka tiba di kediaman Imperial Preceptor. Preceptor Imperial Perdamaian Abadi baru saja kembali dari istana dan agak lelah, jadi dia beristirahat. Istri Imperial Preceptor pergi untuk menjemputnya dan berkata kepada Kinmu, suamiku telah memadamkan pemberontakan, dan tepat ketika dia kembali, Kaisar memanggilnya ke istana kekaisaran selama puluhan hari. Dia benar-benar kelelahan. Petik 2 Kinmu berkata meminta maaf, saya benar-benar minta maaf karena mengganggu istirahat saudara junior. Petik 2 Pengajar kekaisaran perdamaian abadi berkata, kakak senior kedua sopan. Kekaisaran dalam bahaya sekarang, dan itulah yang harus saya lakukan. Kaisar juga telah kehilangan berat badan dan sekarang hanya sekantong tulang. Jika penguasa seperti itu, bagaimana dengan saya? Anda tidak pernah berkunjung tanpa alasan, jadi pasti ada sesuatu yang mendesak saat ini. Petik 2 Kinmu ragu sejenak dan menyatakan niatnya untuk datang. Aku di sini untuk berkonsultasi denganmu tentang cara punya bayi. Petik 2 Istri Imperial Preceptor awalnya berpikir dia ingin berbicara tentang masalah serius, jadi dia tersipu ketika mendengar apa yang dikatakan Kinmu. Dia buru-buru bangkit untuk pergi, tapi dia tiba-tiba berbalik dan membawa Gongsun Yan keluar juga. Ketika dia pergi, dia berkata sambil tersenyum, biarkan kedua pria itu berbicara, kita para sister dapat mengobrol sedikit. Petik 2 Eternal Peace Imperial Preceptor menunggu mereka pergi sebelum memarahi dengan marah, kekaisaran dalam bahaya, dan Anda masih memiliki mood untuk memiliki bayi. Kinmu, untuk berpikir aku menghormatimu sebagai kakak seniorku, bagaimana bisa kau begitu absurd? Kinmu buru-buru menjelaskan dirinya sendiri, saya sudah memiliki seni bela diri guru surgawi menghancurkan surgawi jembatan surgawi saya karena saya ingin membuka kembali jembatan surgawi harta karun surgawi dan menemukan cara bagi orang-orang perdamaian abadi untuk memecahkan masalah memiliki surgawi yang rusak jembatan sekali dan untuk semua. Alasan mengapa saya berpikir untuk memiliki anak adalah karena saya ingin melihat apakah harta surgawi ketujuh yang saya buka dapat diwariskan oleh keturunan kita dan generasi selanjutnya. Jika itu bisa diwarisi, masalah orang-orang perdamaian abadi yang telah menghancurkan jembatan surgawi dapat sepenuhnya diselesaikan. Petik 2 Aku telah menganiaya kamu. Petik 2 Eternal Peace Imperial Preceptor bangkit dan membungko ke tanah. Dia berkata dengan tulus, saya masih berpikir bahwa kakak senior kedua adalah orang yang tidak bermoral. Tidak pernah saya harapkan kakak senior kedua menjadi orang yang benar-benar memikirkan orang-orang di dunia, membawa beban dunia dengan kebenaran terukir di tulang Anda. Anda mengambil inisiatif untuk menghancurkan jembatan surgawi Anda harta karun surgawi, tetapi saya tidak memiliki keberanian Anda itu. Saya sungguh-sungguh yakin bahwa Anda layak menjadi kakak senior saya. Saya berterima kasih atas nama orang-orang di dunia. Kinmu buru-buru menariknya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak pantas ini. Saudara junior, jadi bagaimana saya punya anak? Eternal Peace Imperial Preceptor awalnya sangat serius, tetapi sekarang wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia batuk berulang kali. Dia tampak bermasalah. Kinmu berkata dengan curiga, kamu tahu, tapi kamu tidak ingin memberitahuku, kamu memang menyembunyikannya untuk dirimu sendiri. Itu tidak menyembunyikannya untuk diriku sendiri, hanya saja tidak mudah untuk mengatakannya dengan lantang. Petik 2. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi berkata dengan tergesa-gesa, bahkan para sarjana sekolah dasar tahu. Ada kelas mengenai hal ini di sekolah dasar, pergilah ke sana dan dengarkan. Petik 2. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah ke sekolah dasar. Ketika saya meninggalkan reruntuhan besar, saya langsung pergi ke Imperial Cholege. Petik 2. Eternal Peace Imperial Preceptor mengerutkan kening. Dia melihat ke kiri dan ke kanan sebelum berkata dengan suara rendah, biarkan aku mengambil sesuatu, kamu akan mengerti setelah melihatnya. Setelah dia mengatakan itu, dia pergi dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan gugup dan mengeluarkan sebuah buku dari lengan bajunya. Dia memasukkannya ke tangan Kinmu dan berkata, saya juga tidak tahu tentang ini pada awalnya, dan saya tidak tahu banyak tentang urusan pria dan wanita. Setelah Kaisar membuat saya menikah, saya juga bingung, dan Kaisar memberi saya buku ini. Setelah membacanya, saya mengerti. Ambillah, itu pasti akan menyelesaikan keraguan Anda. Petik 2. Kinmu memandang sampul buku, dan di atasnya ada beberapa kata-kata ini. Ketika dia membukanya untuk melihatnya, di dalamnya ada gambar-gambar, foto-foto pria dan wanita. Gambar-gambar itu bahkan bisa bergerak, dan itu menunjukkan bahwa jalan melukis sangat unggul. Tidak hanya orang itu melukisnya dengan jelas, tetapi juga, Sang Paterter, telah mencapai ranah pertama jalur lukisan seperti yang dikatakan oleh Cendekia, dia juga benar-benar luar biasa. Kinmu melihat dan wajahnya memerah. Dia buru-buru menutupi buku itu. Bagaimana bisa seperti ini? Sangat memalukan. Saya tidak ingin punya anak lagi. Petik 2. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, saya juga berpikir itu sangat memalukan pada awalnya dan bahkan kotor, bahwa itu adalah penghinaan terhadap orang bijak. Setelah itu, ketika saya mencobanya, itu tidak buruk dan sebenarnya agak menarik. Petik 2. Kinmu merasakan sakit di hatinya dan berkata dengan jijik, Saudara Junior, Anda telah jatuh. Eternal Peace Imperial Preceptor berargumen, dengan mengatakan, ini adalah tatanan alami dari hubungan manusia, bagaimana saya bisa jatuh. Jika Anda tidak menginginkannya, kembalilah ke saya. Saya tidak meminjamkannya kepada Anda lagi. Petik 2. Kinmu hendak mengembalikannya ketika dia tiba-tiba mengambilnya kembali. Biarkan aku melihat dulu, aku perlu menilai tindakan semacam ini. Eh, jalur lukisan ini sepertinya akrab, siapa penulis romantik Dairy of the Capital City. Petik 2. Kecurigaannya tumbuh saat dia melihat. Dia membalik ke halaman judul dan kemudian ke halaman akhir, tetapi dia tidak dapat menemukan tanda tangannya. Sapuan kuas ini, pencapaian semacam ini di jalur melukis. Kemarahan Kinmu tidak bisa ditahan saat dia tergagap, Gang Kakek Tuli, apakah Anda telah jatuh sedemikian rupa? Receptor Imperial Perdamaian Abadi Batuk berulang kali. Itu memang karya Saint Art Surgawi. Kalau tidak, saya tidak akan menyembunyikannya. Kaisar meminta saya untuk mengembalikannya berkali-kali, dan saya katakan saya telah kehilangan itu, jadi saya tidak mengembalikannya kepadanya. Ini adalah satu-satunya salinan, Heavenly Art Saint hanya menggambar buku yang satu ini, dan saat itulah ia miskin dan dalam kesulitan. Sekarang dia kaya, dia tidak mau menggambar yang lain. Anda harus mengembalikan ini kepada saya setelah selesai. Petik 2 Kinmu membalik-balik buku dengan wajah merah. Jantungnya berdebar kencang, dan dia buru-buru mengembalikan susu romantis di ibu kota. Eternal Peace Imperial Preceptor dengan hati-hati meratakan halaman-halaman buku itu satu persatu dan menyimpannya dengan baik sebelum bertanya. Aku lupa bertanya kepadamu, gadis mana yang kamu rencanakan untuk memiliki anak. Pikiran Kinmu meledak, dan dia berdiri di sana dengan tenang dan linglung. Setelah beberapa saat, dia mencoba berkata, saya belum memikirkan masalah ini. Pikiranku tertuju pada harta surgawi ke-7 selama beberapa bulan terakhir, dan aku telah memikirkan 26 jenis harta surgawi ke-7. Dalam 8 bulan ini, saya juga memilah 26 metode dan berencana untuk mencoba semuanya. Rencana awal saya adalah memiliki anak untuk setiap metode yang berhasil. Sekarang saya tahu itu tidak sesederhana itu, saya harus menemukan 26 wanita. Keluar Wajah Preceptor Imperial Perdamaian yang gelap, dan dia mengangkat jarinya untuk menunjuk ke pintu Manor Imperial Preceptor. Kinmu bergumam, saya kakak laki-laki Anda, bagaimana Anda bisa berbicara kepada saya seperti ini? Ahfu, ahfu, cepatlah dan buang ini. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata dengan marah, alangkah bermoralnya, bagaimana Anda layak menjadi saudara senior kedua saya? Kinmu buru-buru berkata, mari kita kesampingkan masalah memiliki anak terlebih dahulu. Saya punya banyak hal untuk dilakukan, dan saya benar-benar tidak punya waktu untuk anak-anak, itu juga sangat menyusahkan. Masih ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Lihatlah lingkaran di belakang kepalaku, ini adalah berkah Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi ingin saya menghidupkannya kembali, jadi ia memberkati saya. Dia bahkan memberi saya buah bumi Iyondao. Kalau tidak, saya tidak akan mencapai alam kehidupan dan kematian begitu cepat. Kebangkitan Ibu Pertiwi bukanlah masalah kecil. Dia menggunakan dua item ini untuk mengawasi pergerakan saya, jadi dia akan menemukan saya lagi cepat atau lambat. Bantu saya untuk melihat dan melihat bagaimana kita dapat memecah berkah ini dari Ibu Pertiwi. Petik 2 Wajah preceptor Imperial Eternal Peace melembut, dan dia dengan hati-hati memeriksa lingkaran cahaya di belakang kepalanya. Dia memiliki ekspresi suram saat dia melihat berulang kali. Dia mondar-mandir setelah waktu yang lama dan terus bergumam tanpa henti. Tiba-tiba, cahaya pedang menyebabkan seluruh ruangan bergetar saat dia menusuk Kinmu. Kinmu berdiri di sana tanpa bergerak, dan dia hanya bisa mendengar suara tabrakan tanpa henti. Imperial Preceptor menikam pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap itu, dan setiap pedang indah. Dia menikam tepat di lingkaran cahaya, dan ujung setiap cahaya pedang menusuk rune lingkaran cahaya. Detik berikutnya, lampu pedang vertikal dan horizontal mengguncang seluruh halaman, dan itu sama anggunnya seperti naga berenang. Namun, lingkaran cahaya di belakang kepala Kinmu meledak dengan semua jenis lampu warna-warni, sekarat lingkaran cahaya dalam warna-warna cerah. Lingkaran-lingkaran itu berputar terus-menerus untuk memblokir lampu pedangnya. Eternal Peace Imperial Preceptor menarik kembali pedangnya, dan lingkaran cahaya di belakang kepala Kinmu juga berhenti berputar. Berkat Ibu Pertiwi sangat kuat, itu juga metode perlindungan. Jika Anda mampu mengeksekusi kekuatan berkat, akan mudah bagi Anda untuk memblokir serangan Dewa Sejati. Bahkan Dewa Surgawi mungkin tidak dapat melakukan apapun untuk Anda. Petik 2 Eternal Peace Imperial Preceptor memeriksa pedangnya yang suci dan menemukan celah-celah kecil di ujung pedangnya. Berkat semacam ini sangat berguna, apakah Anda yakin ingin menghapusnya? Kinmu menganggup dan berkata, apa yang disebut berkah juga bisa menjadi kutukan. Mother Earth sekarang sangat terluka oleh Guru Surgawi Zizi, tetapi dia akan kembali cepat atau lambat. Jika dia menangkap saya, saya tidak akan punya pilihan selain untuk menghidupkannya kembali. Setelah dia dihidupkan kembali, memusnahkan Eternal Peace, Crimson Light, dan Founding Emperor akan menjadi sepotong kue. Petik 2 Eternal Peace Imperial Preceptor terdiam untuk waktu yang lama. Dalam hal ini, saya akan membutuhkan guru pemotong kayu dan semua orang bijak dalam perdamaian abadi yang akan datang. Saya juga butuh nenek sih, dia pasti ada di sini. Dia terampil dalam rune magnet. Mereka semua ada di luar, jadi mereka perlu waktu untuk bergegas ke sini. Petik 2 Rohkinmu sedikit bergerak, dan dia berkata, apakah martial arts surgawi guru di ibu kota? Martial Arts Heavenly Teacher awalnya pergi ke Laut Selatan untuk berbicara dengan Crimson Light Son of God, dia kagum dan tidak akan memberontak untuk saat ini. Belum lama ini, dia pergi ke Padang Rumput dan mengatakan dia mengunjungi Mahakala. Menilai pada saat itu, dia harus segera kembali. Petik 2 Eternal Peace Imperial Preceptor menghela nafas dan berkata, ada juga gerakan abnormal di dasar laut timur, dan dunia di langit di atas juga memiliki gerakan abnormal. Laut Utara, Dataran Es, dan semua jenis reruntuhan di wilayah perdamaian abadi juga sedang bergolak. Kita telah memutuskan kontak dengan reruntuhan besar dan bumi barat, dan gerbang teleportasi yang dibangun beberapa bulan yang lalu paling tidak dapat melindungi 20 hingga 30 kota kita yang lebih penting. Ada begitu banyak hal yang harus diurus, dan aku benci kalau aku tidak bisa mengkloning satu miliar pun diriku. Petik 2 Hatikinmu bergerak, dan dia berkata, mengapa kamu tidak mengubah ibu kota menjadi kota dewa yang melayang di langit. Mengubah ibu kota menjadi kota dewa dapat menjadi intimidasi, dan kedua, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat perdamaian abadi. Petik 2 Pembimbing Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, saya selesai dengan yang mulia untuk membahas membangun kota dewa. Hanya saja perbendaharaan itu kosong, dan sekarang karena perdagangan terputus, kita tidak memiliki banyak logam surgawi dan bahan-bahan surgawi untuk membangun sebuah kota di langit. Petik 2 Kinmu berkata sambil tersenyum, ada banyak reruntuhan yang telah muncul di wilayah perdamaian abadi, dan ada cukup banyak senjata di dalamnya. Mungkin mereka bisa dilebur untuk membangun kota di langit. Petik 2 Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu peduli dengan masalah-masalah yang menyusahkan ini, hal yang paling penting sekarang adalah membuka harta surgawi ketujuh. Anda tidak memiliki rumah di ibu kota, bukan. Kenapa kau tidak tinggal saja di rumahku? Ketika semua orang ada di sini, kami dapat membantu memecahkan berkah ibu pertiwi Anda. Petik 2 Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya punya beberapa rumah di ibu kota. Linger mengelola keuangan saya, dan dia mengatakan harga perumahan di ibu kota akan naik secara drastis, jadi dia membeli beberapa rumah. Masih akan merepotkan bagiku untuk tinggal di sini, kamu juga tidak punya banyak uang. Bahkan makanan dan pakaian adalah masalah bagi Anda. Petik 2 Eternal Peace Imperial Preceptor menatap dengan mata terbuka lebar. Kinmu mengucapkan selamat tinggal dan memanggil Yang Mulia Yu, yang diam-diam memakan pil roh kilin air. Dia kemudian memanggil Gongsun Yan juga. Gongsun buru-buru berlari dan berbisik, Sudahkah Anda bertanya bagaimana cara mengandung anak? Wajah Kinmu berubah sedikit merah, dan dia mengangguk dengan lembut. Suara Gongsun Yan terdengar lebih lembut, seolah-olah dia takut orang lain bisa mendengarnya. Sebenarnya, aku tahu juga, kamu bisa saja bertanya padaku. Ketika bunga kami mekar, Anda bisa mentransfer serbuk sari kepada saya, dan seorang anak akan lahir. Petik 2 Kinmu kaget. Gongsun Yan mengaduk air di Istana Imperial Preceptor dengan kocokan ekor kuda dan mengangkatnya untuk menjentikkan air ke kepala Kinmu. Dia berkata dengan serius, kamu harus menyeram diri sendiri lebih banyak agar kamu bisa tumbuh lebih cepat. Ketika bunga saya mekar, bunga Anda juga akan mekar, dan dalam hal ini, Anda dapat menggunakan bunga jantan untuk menyerbuki bunga betina saya. Petik 2 Kinmu tertegun, dan dia baru sadar setelah beberapa saat. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Fatih Dragon, apakah kamu masih tidak pergi? Lan Yutian, apakah kamu masih makan? Ketika Sain Lee King menyerahkan Anda kepada saya, Anda ringan dan kurus, tetapi sekarang Anda seperti ini. Dia pasti akan menyalahkan saya. Dia menyerahkan Kuyu yang mulia, dan aku mengembalikannya, Fatilan. Petik 2 Bab 798 banding 798 Kinmu membawa semua orang ke istana di ibu kota, dan dia melihat bahwa istana itu sangat besar dan tenteram. Ada banyak pelayan yang bergegas ke sana kemari untuk merapikan Manor setiap hari. Linger benar-benar pandai mengelola keuangan. Kinmu sangat senang, dan dia bertanya sekitar. Salah satu pelayan berkata, Linger akan datang ke sini sesekali untuk tinggal selama jangka waktu tertentu, menerima Senior Tiger, Princes, dan beberapa teman lainnya. Namun, dia belum lama ini. Petik 2 Kenapa dia menyukaiku? Suka berlarian kemana-mana. Sekarang dunia dalam kekacauan, sangat berbahaya. Kinmu menggelengkan kepalanya dan mengatur penginapan untuk Yang Mulia Yu, Gongsun Yan, dan yang lainnya. Dia segera mulai mencoba dan membuka harta karun Paramita. Harta karun surgawi dan hidup adalah dasar dari harta karun Paramita, dan harta surgawi semacam ini adalah yang paling sederhana. Apa yang harus dilakukan Kinmu untuk tahap awal adalah merancang tabut Paramita, dan tabut Paramita adalah harta surgawi. Dia meminjam ilham dari tabut Paramita di Great Ruins dan mengambil referensi dari kapal kertas Penatua Messenger of the Earth. Paramita Ark awalnya merupakan kapal harta karun yang dimaksudkan untuk menuju ke desa Carefri. Ini dirancang oleh St. Woodcutter dan dibangun oleh Sakra Buddha. Namun, itu akhirnya dihancurkan di Great Ruins. Apa yang dilihat Kinmu dalam hal ini adalah kemampuan kapal ini untuk melewati kekosongan. Di sisi lain, kapal kertas Penatua Messenger of the Earth dapat membawa manusia dan jiwa untuk menyeberangi yudhu, dan karena harta surgawi ke-6 adalah kehidupan dan kematian harta karun surgawi yang terhubung ke yudhu, Kinmu menggunakan metode termudah. Dengan meminjam kemampuan kapal kertas untuk menyeberangi yudhu, ia dapat membiarkan harta karun paramita meningkat dari harta karun surgawi dan hidup, melintasi celah dan terbang ke gerbang surgawi selatan. Ini adalah metode paling sederhana karena harta karun paramita akan dibangun dalam harta karun surgawi dan mati. Dengan tempat untuk meminjam kekuatan dari dan untuk Kivital untuk berkumpul, akan lebih mudah untuk dibuka. Di sisi lain, akan jauh lebih sulit untuk membukanya di ruang kosong. Akan sangat sulit bagi Kivital untuk berkumpul di kekosongan tubuh jasmani, itu setara dengan membuka dunia di kehampaan tubuh jasmani. Kinmu masih belum memiliki cukup kepercayaan untuk melakukannya. Di antara tujuh harta surgawi yang dibuka oleh tujuh surgawi-surgawi, hanya yang mulia surgawi embrio surgawi-surgawi harta karun adalah murni ciptaan dari kehampaan. Dia telah menyerap energi dari kekosongan untuk membuka platform roh yang menempa embryo roh, memungkinkan semua kehidupan memiliki roh dan jiwa. Sedangkan untuk enam surga lainnya, mereka semua meminjam kekuatan para dewa kuno. Five Elements Divine Tracer meminjam kekuatan Five Elements Stars of Arrains, Six Direction Divine Tracer meminjam kekuatan dari Mother Earth, Seven Stars Divine Tracer meminjam kekuatan dari Matahari, Bulan, dan Five Elements Stars of Arrains, Celestial Being Divine Tracer meminjam kekuatan dari Heaven Duque, Life and Death Divine Tracer meminjam kekuatan dari Earth Count, dan Divine Bridge Divine Tracer meminjam kekuatan dari Dragon Han Celestial Heavens. Kaisar Langit Surgawi Naga Han Surgawi sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada kekuatan untuk meminjam, yang berarti jembatan surgawi harta karun surgawi tidak bisa dibuka lagi. Dalam hal itu, dari dewa mana saya meminjam kekuatan untuk Paramita Divine Tracer. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri. Untuk membuka harta karun surgawi Paramita, harus ada kekuatan dari harta karun surgawi Paramita untuk dikirim kembali ke praktisi seni surgawi. Hanya kemudian dianggap sebagai ranah. Di antara tujuh mulia surgawi, enam mulia surgawi telah meminjam kekuatan. Hanya yang mulia Yu yang memiliki bakat tiada banding dan tidak meminjam kekuatan apapun. Ini adalah bakat yang tidak bisa dilampaui. Tidak peduli dari dewa mana aku meminjam kekuatan, itu sepertinya bukan hal yang baik. Petik 2. Kinmu merenung keras dan tiba-tiba tersadar. Dia menemukan yang mulia Yu dan melihat yang mulia Yu dalam keadaan linglung. Kinmu hendak naik ketika dia tiba-tiba berhenti. Lemak kecil itu mengangkat dagunya yang gemuk, dan ada ki vital yang berputar-putar di luar tubuhnya saat dia membuka harta surgawi. Melihatnya dengan mata surgawi, embryo roh dalam harta surgawi Lan Yu Tian secara bertahap terbentuk. Tubuh Kinmu gemetar hebat, dan dia tidak membuat suara untuk membuatnya khawatir. Yang mulia Yu telah meninggal dengan menyedihkan. Selama perubahan mendadak di Jade Pool sejuta tahun yang lalu, semua harta surgawi yang telah dia buka dihancurkan, dan bahkan istana celestialnya juga dihancurkan. Ketika Kinmu merekonstruksi tubuh jasmaninya, tidak ada harta surgawi atau istana surgawi di tubuhnya. Dan sekarang, yang mulia Yu yang gemuk ini benar-benar memahaminya tanpa pengajaran apapun. Dia telah membuka kembali harta karun surgawi embryo roh seorang diri sekali lagi. Alasan mengapa Kinmu tidak mengajarinya jalan, keterampilan, atau seni surgawi adalah karena dia tahu seberapa tinggi bakat yang mulia Yu, dan dia ingin dia memahaminya sendiri. Bakat yang mulia Yu mungkin bahkan lebih tinggi darinya, dan meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia masih mengagumi yang mulia Yu dari lubuk hatinya. Dia benar-benar mengantisipasi Lan Yu Tian, yang telah dihidupkan kembali, menjadi yang mulia Yu lainnya. Sekarang, yang mulia Yu telah tenggelam ke dalam pemahaman yang luar biasa, jadi Kinmu tidak memotongnya. Keadaan pemahaman sangat sulit didapat, dan itu adalah satu-satunya kesempatan yang mulia Yu. Ini juga satu-satunya kesempatan Kinmu untuk melihat bagaimana yang mulia Yu membuka harta karun dewa embryonya. Yang mulia Yu masih memahami, dan Kinmu mengamati secara detail. Dia secara bertahap memahami dan memahami dari mana kekuatan itu berasal untuk memungkinkan yang mulia Yu untuk membentuk platform roh dan embryo roh. Itu adalah kekuatan langit dan bumi, itu juga kekuatan dari tubuhnya sendiri. Yang mulia Yu, yang memahami Dao, memobilisasi kekuatan tubuhnya dan kekuatan langit dan bumi pada saat yang bersamaan. Perasaan yang dia berikan pada Kinmu seolah-olah dia telah menyatu menjadi satu dengan surga dan bumi. Ini bukan milik pemahaman unik bahwa semua makhluk memiliki roh dan semua makhluk memiliki jiwa dari bumi barat, ini adalah kesesuaian sejati satu sama lain. Bakat semacam ini benar-benar tak terkalahkan. Kinmu menghela nafas pada dirinya sendiri, jika kita dilahirkan pada periode yang sama, aku hanya bisa mengakui diriku sebagai tubuh Tuan Semu. Dia adalah tubuh penguasa sejati. Namun, saya tidak kalah. Petik 2. Dia agak sombong. Untuk dapat memikirkan 26 jenis harta surgawi ketujuh, Kinmu memiliki hak untuk sombong. Akhirnya, yang mulia Yu bangun dan melihat sekeliling dengan bingung. Baru saat itu dia melihat Kinmu dan berkata dengan bingung, Saudaraku, kapan kamu tiba? Aku baru saja datang. Petik 2. Kinmu melambaikan tangannya dan membiarkannya terus duduk. Dia juga datang untuk duduk di sampingnya dan bertanya, Kamu baru saja membuka harta surgawi, bisakah kamu membagikan pemikiranmu? Saya terlalu gemuk. Petik 2. Yang mulia Yu tersipu dan menggaruk kepalanya. Ketika saya menundukkan kepala dan tidak bisa melihat jari kaki saya, saya berpikir untuk melatih tubuh gemuk ini, dan jadi saya merenungkan bagaimana saya harus berlatih. Saya merasakan ada energi yang luar biasa di surga dan bumi dan juga energi yang luar biasa di tubuh saya. Setelah itu, saya merasakan pikiran saya menjadi lebih jelas dan lebih jelas seolah-olah saya telah melakukan hal yang sama sebelumnya, dan saya dengan mudah mendapatkannya. Petik 2. Kinmu mengungkapkan senyum dan berkata, Kamu telah melakukannya dengan baik. Ada pun teknik di alam embryo roh, apakah Anda sudah punya ide? Yang mulia Yu berkata, Saya telah melihat banyak buku di Floor of Heavenly Records, bisakah saya mempelajari teknik-teknik dari sana? Kinmu menggelengkan kepalanya, Kamu harus memahami teknikmu sendiri. Petik 2. Yang mulia Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah orang lain juga memahami teknik mereka sendiri? Kami berbeda dari orang lain. Petik 2. Ekspresi Kinmu serius, dan dia berkata dengan serius, Kami adalah badan penguasa. Anda harus ingat ini, setiap badan penguasa berbeda dari orang biasa. Tubuh Tuhan sejati perlu menciptakan teknik mereka sendiri, seni surgawi mereka sendiri. Jika Anda lebih rendah dari orang lain, Anda tidak bekerja cukup keras. Yang mulia Yu adalah khidmat dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Kinmu bangkit dan berkata, Pikirkan teknik Anda, saya juga akan membuka harta karun paramita sekarang. Yang mulia Yu melanjutkan pemahamannya. Tidak lama kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan bingung dan berbalik untuk melihat ke belakang. Di tempat Kinmu berada, angin dan awan menyapu dan membentuk pusaran air besar di langit, yang berputar-putar dengan marah. Kegelapan menyebar di bawah tanah dari tempat kamar Kinmu dan perlahan menyebar keluar. Kegelapan itu juga berputar-putar seolah-olah tanah itu tidak ada. Kaca. Petir tiba-tiba jatuh dari langit dan melonjak di tanah untuk menyerang rumah Kinmu berada serangan kilat menghujani dan menghancurkan rumah itu menjadi berkeping-keping. Pemandangan ini sangat mengejutkan, dan seolah-olah kelahiran Raja Iblis disambut dengan murka surga. Kakak laki-laki masih kakak laki-laki. Yang mulia Yu memalingkan kepalanya dan terus memahami tekniknya sendiri. Dia berpikir dalam hati, dia jauh lebih kuat dariku dalam membimbing kekuatan langit dan bumi. Aku ingin tahu apakah dia menggunakan kekuatan di tubuhnya juga. Di tengah sambaran petir, Kinmu sudah menggunakan kekuatannya sendiri untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi dengan kekuatan tubuhnya. Dengan menggunakan kekuatan tubuhnya bersama dengan kekuatan langit dan bumi, ia mulai membangun tabut paramita dalam harta surgawi kehidupan dan kematian. Bahtera yang tampak agung secara bertahap terbentuk dalam kegelapan Yudhu. Kehidupan dan kematian harta karun surgawi dalam kegelapan membuat monster berenang di sekitar, dan mereka kadang-kadang dekat dan kadang-kadang jauh. Itu jelas dengan membuka harta surgawi ketujuh di sini, keributan itu terlalu besar, dan itu telah menarik perhatian para monster. Namun, monster Yudhu tidak bisa masuk ke dalam life and death divine treasure dari orang yang masih hidup, jadi mereka hanya bisa melihat dari jauh. Setelah beberapa saat, cahaya tiba-tiba bersinar, dan kapal kertas berlayar diam-diam. Penatua utusan maut membawa lampu dan bersinar di harta karun kehidupan dan kematian surgawi kinmu. Ketika dia bersinar ke kinmu, dia tertegun dan berkata, Yang muliamu, kamu lagi. Aku bertanya-tanya monster seperti apa yang berani membuat keributan di sini. Berhentilah main-main. Apa yang kamu lakukan? Dia tiba-tiba melamun ketika dia melihat tabut paramita, yang secara bertahap mulai terbentuk sebelum datang ke realisasi yang tiba-tiba. Kamu membuka delapan harta surgawi. Suara kinmu datang dari atas. Ini adalah harta surgawi ketujuh. Yang mulia, tunggu sebentar. Petik dua. Penatua utusan maut melihat ke atas dan melihat roh purba kinmu berdiri di bawah pohon builder dan di atas tanah enam arah. Dia menginjak bintang-bintang biduk saat dia mengucapkan mantranya. Dia menunggu dengan tenang, dan setelah beberapa saat, paramita divine tracernya akhirnya berhasil terbentuk. Roh primordial kinmu tersandung karena lemah. Dia hanya menjelaskan setelah beberapa saat. Aku telah mendapatkan guru bela diri seni bela diri untuk menghancurkan jembatan surgawiku harta karun surgawi, yang berarti aku perlu membuka harta ketujuh surgawi lainnya. Apakah yang mulia Anda lewat di sini? Petik dua. Penatua messenger of the earth menganggupkan kepalanya. Aku lewat ketika aku melihat keributan di sini, jadi aku datang untuk melihat siapa yang membuat keributan dan memang itu kamu. Sudahkah Anda berhasil membuka harta surgawi ini? Petik dua. Kinmu menganggup dan berkata sambil tersenyum, roh primordial dapat naik ke tabut paramita ini, dan saat budidaya mereka meningkat, mereka dapat mengendalikan tabut paramita ini untuk melayang ke istana celestial. Ini akan memecahkan masalah orang-orang di perdamaian abadi yang telah merusak jembatan surgawi. Petik dua. Penatua messenger of the earth berkata, Anda benar-benar tahu cara bermain. Jika yang mulia Yun masih hidup, dia akan marah dengan Anda. Di mana yang mulia Yu? Karena saya di sini, saya mungkin juga melihatnya. Petik dua. Kinmu berkata dengan hati nurani yang bersalah, yang mulia Yu telah memahami dao dan membuka harta karun dewa embryo roh, dia saat ini sedang memahami tekniknya. Lebih baik bagi Anda untuk tidak melihatnya dan mengganggu kultivasinya. Petik dua. Penatua messenger of the earth skeptis dan berkata, saya hanya akan menatapnya dari jauh, saya juga tidak akan mengganggunya. Petik dua. Kamu akan menakuti orang sampai mati jika kamu kehabisan pagi, so, so. Datang dan kunjungi dia setelah beberapa waktu, saya jamin dia akan bugar seperti banteng. Petik dua. Kinmu mengusirnya dan merasa sedikit lega. Jika dia melihat bagaimana yang mulia Yu berubah menjadi fatilan, dia pasti akan merendahkanku. Ini tidak akan berhasil, saya perlu dengan cepat membiarkan yang mulia Yu kembali ke bentuk aslinya. Namun, lemak ini sangat serakah, bagaimana saya bisa membuatnya langsing. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar dari kejauhan. Saudara muda Kin, saudara muda Kin. Kinmu senang dan terkejut. Dia buru-buru membuka matanya dan melihat seekor sapi jantan tua membawa seorang petani tua ke istana. Banteng tua itu berbicara dengan bahasa manusia dan tersenyum. Saudara Kin, Imperial Preceptor mengatakan Anda ingin bertemu tuan tua, jadi kami bergegas. Di punggung banteng, petani tua itu tidak memiliki wajah yang menyenangkan, dan kulitnya buruk. Dia tampaknya terluka, dan dia hanya berkata dengan enggan, apa masalah yang mendesak. Kinmu memeriksa petani tua dan berkata, Paman Senior, Anda terluka, secara paksa menekan darah buruk di dada Anda hanya akan menyebabkan fungsi tubuh Anda semakin memburuk. Petik 2. Petani tua itu menatapnya dengan dingin dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah hitam. Auranya bergetar sejenak, Banteng tua itu melompat kaget dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan tua, Anda telah mengalami luka-luka Anda sejak pertempuran dengan Mahakala itu. Mahakala tidak diragukan lagi leluhur iblis, kemampuannya jauh lebih tinggi daripada milikku. Petik 2. Petani tua itu batuk seteguk darah, tetapi kulitnya jauh lebih baik. Setelah melihat kemampuanku, dia tidak akan menumpangkan tangannya pada perdamaian abadi dengan sembrono. Keponakan yang layak, untuk apa Anda memanggil saya di sini. Petik 2. Kinmu berkata sambil tersenyum, Saya sudah membuka harta surgawi ketujuh. Petik 2. Petani tua itu senang dan terkejut. Dia bertanya dengan suara bergetar, Apakah itu benar? Kinmu menganggukkan kepalanya dan terus berkata, Alasan mengapa saya terburu-buru untuk bertemu dengan Anda adalah bahwa saya ingin Anda menghancurkan harta ketujuh surgawi yang baru saja saya buka. Petik 2. Petani tua itu menatap dengan mata terbuka lebar dan berteriak, Apa? Kinmu mengulangi dirinya sendiri dan berkata, Saya hanya bisa membuka harta ketujuh surgawi lainnya jika Anda membantu saya menghancurkannya. Saya telah menyiapkan 26 jenis harta surgawi ketujuh, harta paramita surgawi saat ini hanya jenis pertama, masih ada 25 jenis yang menunggu untuk diuji. Petik 2. Petani tua itu bisu seperti ayam kayu, dan pikirannya kacau. Kinmu maju dan bertanya, Paman senior, luka-luka Anda telah meletus. Saya baik-baik saja. Petani tua itu melambaikan tangannya dan bergumam, Aku baik-baik saja, aku terluka oleh mahakala dan tiba-tiba merasakan sakit di hatiku. Berapa banyak jenis harta surgawi ketujuh yang kau katakan sebelumnya? 26 jenis, kata Kinmu jujur. Petani tua itu menahan keinginan untuk batuk darah lagi dan menelannya ke dalam perutnya. Dia merasakan sedikit kepahitan di hatinya saat dia berpikir. 26 jenis, selama 20 ribu tahun terakhir, saya bahkan tidak bisa memikirkan satu jenis pun. Titik Bab 799 Sebenarnya, pengangkatan dengan marsial daunnya juga semacam metode, tetapi dari awal era pendirian kaisar sampai sekarang, dia adalah satu-satunya yang bisa mengolahnya. Dan sebelum era pendiri kaisar, juga tidak ada keberadaan seperti dia. Sebagai guru surgawi seni bela diri, petani tua itu telah mengerahkan semua upayanya pada dao bela diri. Dia tidak mengerti hal-hal lain karena dia tidak memiliki gangguan lain di dalam hatinya, itu sebabnya dia dikenal sebagai kaisar agung marsial dao. Dari masa lalu hingga sekarang, dia adalah orang nomor satu di marsial dao. Jika dia seaktif Kinmu dan suka melakukan ini dan itu, dia tidak akan memiliki prestasi yang dia miliki hari ini. Fokus adalah inti dari kesuksesannya. Meskipun mungkin seperti ini, Kinmu menciptakan 26 harta surgawi dalam satu pergi masih merupakan pukulan berat baginya. Sebelum Kinmu telah menciptakan 26 harta surgawi ketujuh, Su Seng Hua telah menciptakan Bridge Builder Tree bawaan divine, dan itu adalah pencapaian yang mencengangkan. Wan Builder Tree dapat menghubungkan langit dan bumi, menggabungkan semua harta surgawi menjadi satu. Yang bahkan lebih mengerikan adalah bahwa itu melayang dengan marsial daonya lebih sederhana. Itu memungkinkan Hubu Gui melayang dari Builder Tree dan menyeberangi kekosongan untuk mencapai istana celestial. Meskipun petani tua itu enggan mengakuinya, dia sudah lama diyakinkan oleh Kinmu dan Su Seng Hua, hari ini hanyalah pukulan ekstra untuk harga dirinya. Aku paling membenci orang-orang ini dengan pikiran cerdas. Mereka akan mengatakan saya sangat bodoh sepanjang waktu, atau bahwa saya tidak bekerja cukup keras, saya hanya memikirkannya dan berikut adalah 26 metode untuk menyelesaikan masalah. Lubang asteris-asteris ini hanya ingin menulis, aku lebih pintar darimu, di wajah mereka dan menunggu kamu untuk memuji mereka. Dia mengalami kemunduran di tahun-tahun awalnya. Woodcutter, Scholar, Fisherman, masing-masing dari mereka lebih pintar darinya, membuatnya merasa bahwa dia adalah yang paling bodoh di antara mereka. Kemunduran semacam ini telah menemaninya selama 20 ribu tahun, dan dia penuh dendam. Petani tua itu berusaha membuat dirinya terlihat lebih ramah, dan dia berkata dengan hangat, 26 solusi. Kalau begitu, kenapa kau masih harus menghancurkan harta karun paramitamu? Petik 2 Kinmu berkata, Saya hanya menyimpulkan 26 metode ini, tapi saya belum mencobanya satu per satu. Setelah menguji semuanya, saya akan memilih yang paling sederhana dan memberikannya kepada paman senior. Paman senior kemudian dapat memberikannya kepada para praktisi seni bela diri dari dunia adu banteng, memecahkan masalah mereka karena tidak memiliki jembatan surgawi. Petik 2 Pilih yang paling sederhana. Petani tua itu merasa seolah-olah wajahnya yang ramah bisa berubah kapan saja dan menjadi jelek. Dia buru-buru menenangkan dirinya dan berkata sambil tersenyum, Biarkan saja harta paramita surgawi, tidak perlu menghancurkannya, buka saja jenis harta surgawi yang kedua. Anda dapat memiliki kekuatan sihir tambahan hanya dengan membiarkannya. Petik 2 Kinmu tertegun dan menggosok telapak tangannya dengan kagum. Paman senior benar-benar lebih pintar daripada yang lain, seperti yang diharapkan dari kaisar besar Marsial Dao, aku tidak memikirkan itu. Petani tua itu tampak sedikit senang ketika dia berpikir, orang-orang pintar ini cenderung membuang waktu untuk masalah yang tidak penting. Namun, terlalu banyak harta surgawi dalam tubuh membuatnya berantakan dan mengganggu. Petik 2 Kinmu merenung dan berkata, Saya merasa beberapa harta surgawi dapat diambil, memiliki tambahan adalah beban sebagai gantinya. Pak man senior, tunggu sebentar, biarkan saya menghitung apakah tubuh jasmani saya mampu mengandung begitu banyak harta surgawi. Petani tua itu mengangkat alisnya dan mengakui. Dia melihat tangan Kinmu berpisah, dan Kivitalnya membangun model aljabar dari tubuh manusia. Dengan jentikan lembut jari-jarinya, harta surgawi berkembang pesat. Kinmu berjalan di antara harta surgawi dan memeriksanya dengan cermat. Tiba-tiba, segumpal Kivital terbang dan berubah menjadi sekelompok istana surgawi. Gerbang surga selatan berdiri tinggi dan tegak. Kinmu menggunakan Kivitalnya untuk berubah menjadi 26 jenis harta surgawi dan membariskannya. Dia mencoba untuk menyimpan harta surgawi ini di bawah gerbang surgawi selatan. Petani tua itu melihat dengan detail dan menyadari bahwa dia tidak mengerti apa-apa. Dia mendengus dan berpikir pada dirinya sendiri, pamer. Kinmu terus menata ulang mereka, dan alisnya mengerut semakin banyak. Setelah beberapa waktu, dia mempertahankan Kivitalnya kembali dan menggelengkan kepalanya. Paman Senior, pemikiranmu terlalu sederhana. Jika mereka adalah harta surgawi biasa ke-7, gerbang surgawi selatan dapat berisi 5 hingga 6 dari mereka. Namun, gerbang surgawi selatan bahkan tidak bisa menampung beberapa harta surgawi ini. Mereka telah terhubung langsung ke Istana Celestial. Saya merasa memiliki satu harta surgawi adalah yang terbaik, tidak ada gunanya memiliki lebih banyak harta surgawi. Petik 2 Petani tua itu terus mempertahankan ekspresinya yang ramah dan berkata, Kalau begitu, biarkan aku hancurkan paramita Divine Tracer kamu terlebih dahulu sehingga kamu bisa terus belajar. Saya akan pergi ke kediaman Imperial Preceptor untuk tinggal. Ketika Anda membuka harta surgawi kedua Anda, mintalah seseorang untuk memanggil saya. Petik 2 Kinmu buru-buru berkata, Paman Senior bisa tinggal di sini, Imperial Preceptor tidak punya uang, bahkan makanan dan pakaian menimbulkan masalah baginya. Selain itu, saya terampil dalam seni penyembuhan, sehingga saya dapat mengobati Paman Senior. Petik 2 Aku tidak membutuhkannya. Petani tua itu berkata dengan kaku dan tiba-tiba berubah menjadi nada yang lembut. Dia berkata dengan ramah, kultifasi Anda lebih penting, saya tidak akan mengganggu Anda. Imperial Preceptor memiliki pakar panggilan racun Fu Yuan Xing. Dia juga terampil dalam seni penyembuhan, dia bisa memperlakukan saya. Petik 2 Kinmu berkata sambil tersenyum, Fu Yuan Xing adalah kakak seniorku, Little Poison King. Meskipun seni penyembuhannya lebih rendah dari saya, itu masih tidak buruk. Dia memang bisa menyembuhkan luka-luka Paman Senior. Karena itu masalahnya, saya telah mengirim beberapa orang untuk mengirimkan uang ke Istana Imperial Preceptor, bisa untuk pengeluaran Paman Senior selama beberapa hari ini. Petik 2 Petani tua itu mengejarnya, lebih cepat, di mana lokasi harta karun paramita Anda. Kinmu buru-buru menunjukkan lokasi harta karun paramita, dan petani tua mengetuknya tanpa peringatan. Dengan booming, harta karun surgawi paramita yang telah dibangun Kinmu dengan susah payah dihancurkan dan tidak ada lagi. Kivital Kinmu bergetar hebat, dan darah mengalir di sudut bibirnya. Petani tua akan pergi ketika Kinmu buru-buru menekan lukanya dan bertanya, Paman Senior, lingkaran cahaya di belakang kepalaku ini adalah berkah ibu Pertiwi, dapatkah Paman Senior menggunakan kekuatan bela dirimu untuk menghancurkannya? Seberapa sulitkah itu? Petani tua itu menghancurkannya dengan tinjunya, dan lingkaran cahaya di belakang kepalanya hancur. Kinmu tertegun dan memuji, kekuatan bela diri Paman Senior tidak tertandingi. Petani tua itu juga agak senang, tetapi pada saat ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia menatap bagian belakang kepala Kinmu dan melihat Rune yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis mengatur ulang diri mereka dari lingkaran cahaya yang hancur. Rune-Rune itu sangat baik, dan dia bahkan bisa merasakan bahwa Rune-Rune ini menyerap daya dari tanah. Mereka dengan cepat kembali normal. Wajah Kinmu juga sedikit berubah, dan dia berdiri di sana dengan linglung. Petani tua itu memberikan pukulan lagi dan menghancurkan lingkaran cahaya itu dari berkah Ibu Pertiwi lagi. Namun, lingkaran cahaya dengan cepat kembali normal. Ada yang aneh. Petani tua itu bergumam, dan tangannya yang kasar mencengkeram lingkaran cahaya di belakang kepala Kinmu. Dia terjepit berat ke tengah, dan lingkaran cahaya itu tergencet bersama dengan buah bumi Ion Dao. Ada energi yang sangat kuat di dalam buah bumi Ion Dao, dan jika itu meledak, itu bahkan bisa meniup dewa menjadi berkeping-keping. Namun hanya pop lembut terdengar di antara telapak tangannya saat mereka terhapus. Petani tua melepaskan telapak tangannya, dan dia melihat cahaya kuning yang sangat samar mengalir di seluruh tubuh Kinmu. Cahaya itu perlahan berkumpul di belakang kepalanya, dan lingkaran cahaya itu terbentuk secara bertahap. Tidak hanya itu, buah bumi Ion Dao yang juga telah dihapus secara bertahap muncul kembali sebagai penampakan. Menyerap energi dari tanah, secara bertahap berubah dari penampakan menjadi kenyataan. Tidak lama kemudian, buah layu itu kembali terbentuk. Petani tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kedua berkah Ibu Pertiwi dan buah ini terlalu aneh. Tunggu Woodcutter datang dan biarkan dia mempelajarinya. Kinmu menghela nafas pada dirinya sendiri dan mengambil semangatnya. Paman Senior, aku punya satu hal lagi. Apakah Anda melihat sedikit lemak di sana? Petani tua itu memandang yang mulia Yu dan bertanya dengan bingung, ya, mengapa? Bisakah Paman Senior tolong ajari dia Marsial Dao? Petik 2 Kinmu berseri-seri dan berkata, Anda tidak harus mengajarinya logika yang mendalam, hanya dasar-dasar dan apa yang bisa dilakukan oleh Embryo Realm Spirit. Petik 2 Petani tua itu memandang yang mulia Yu dan mendengus. Lembaran pada lemak kecil ini adalah semua pil semangat yang belum dicerna. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar rakus. Tubuh dan rohnya memang harus dilatih oleh Marsial Dao. Serahkan pada saya, saya akan memastikan dia ramping dan kurus setelah beberapa waktu. Kinmu buru-buru berkata, ada juga kilin air yang tidak bisa mengendalikan mulutnya, aku harus merepotkan Paman Senior. Petik 2 Petani tua itu tidak terpengaruh dan berkata, biarkan Sanduo tetap di sini dan latih dia. Kemampuan Sanduo tidak jauh lebih lemah dari milikku. Kuda besar itu juga bisa dilatih oleh Sanduo. Petik 2 Kinmu sangat senang dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Petani tua itu membawa Yang Mulia Yu pergi dan berjalan keluar. Kinmu buru-buru memerintahkan seseorang untuk mengirimkan uang ke Istana Imperial Preceptor. Siapkan beberapa koin kelimpahan yang lebih besar, aku tidak bisa membiarkan keluarga Imperial Preceptor menjadi terlalu miskin. Petik 2 Dia kemudian menemukan banteng tua dan melihat banteng tua berbaring di bawah naungan pohon besar dengan kilin naga. Masing-masing dari mereka memiliki pipa air di tangan mereka, dan ada teh di samping mereka berdua. Gongsun Yan menuangkan teh untuk mereka berdua sementara mereka mengepulkan awan asap dengan santai. Aku pergi ke padang rumput untuk bertarung. He he, Mahakala adalah nenek moyang iblis dari ras iblis, sebuah kesulitan yang sengit. Petik 2 Banteng tua itu menyombongkan diri ke kilin naga. Ada banyak prajurit sengit di bawahnya, tetapi mereka semua dikalahkan di bawah kuku besi saya. Hanya saja, tuan tua itu lemah dan terluka oleh Mahakala. Benar? Apakah anda membajak? Tulang saya sedikit gatal sekarang, mari kita bajak beberapa ratus ladang setelah minum teh. Naga kilin menggaruk perutnya dan mengerutkan kening. Saya tidak punya kecanduan membajak ladang. Petik 2 Kinmu berjalan dengan wajah hitam dan berkata, Kakak senior Sanduo, bawa asui bersama jika anda membajak ladang nanti. Dari mana pohon ini berasal? Gongsun Yan berkata sambil tersenyum, Ini adalah roh primordial saya, saya merasa sangat akrab dengan tempat ini, jadi saya menanamkan roh primordial saya ke bawah. Tumbuh agak cepat, tanamlah semangat primordial anda juga, saya akan menyirami anda setiap hari. Petik 2 Kinmu menatap dengan mata terbuka lebar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa pohon primordial ini telah tumbuh lebih dari 30 meter. Untungnya, rumah ini besar, sehingga tidak terlihat terlalu mencolok. Namun, pohon purba ini masih tumbuh. Setelah beberapa saat, itu tumbuh lagi. Mari kita tanam bersama, dan ketika kita tebal dan kokoh, burung phoenix akan datang untuk menemukan kita. Petik 2 Gongsun Yan mengangkat teko dan berkata sambil tersenyum, Aku akan mengajarimu cara membuat sarang burung phoenix, kamu pasti bisa menarik burung phoenix datang. Petik 2 Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya suka berlari-lari dan tidak dirut ke tempat tertentu. Juga, saya bukan pohon. Petik 2 Wajah Gongsun Yan redup. Kinmu buru-buru berkata, Ketika buah bumi Yon Dao ini dicerna, saya akan menanamnya dan menumbuhkan pohon primordial lain untuk menemani Anda. Kakak senior Sanduo, tolong latih Ah Sui dan kilin air dengan keras. Petik 2 Niu Sanduo mengakui dan menarik kilin naga. Dia memanggil kilin air dan berjalan ke luar kota. Mari kita pergi dan membajak beberapa ratus ladang di luar ibu kota terlebih dahulu. Izinkan saya mengajari Anda cara menggunakan marsial Dao untuk mengendurkan tulang Anda. Petik 2 Kilin air itu agak menghormatinya dan berkata sambil tersenyum, Apakah saudara Niu makan pil roh? Kinmu melihat mereka, dan dia tiba-tiba merasakan sensasi dingin di kepalanya. Gongsun Yon menyiramnya lagi, dan dia sangat keras kepala ingin menumbuhkan bunga. Kinmu tidak berdaya, jadi dia pikir dia mungkin juga duduk di bawah roh primordialnya dan bersiap-siap untuk membuka harta surgawi kedua. Lebih dari 10 hari kemudian, dia membuka harta surgawi kedua, dan dia meminta seseorang untuk mengundang petani tua itu. Petani tua itu datang dengan tergesa-gesa dan meninju dia sekali sebelum segera pergi. 6 hingga 7 hari kemudian, Kinmu memerintahkan seseorang untuk mengundangnya lagi. Petani tua itu meninju dia dan pergi. Banteng tua menghentikannya dan bertanya, Mengapa tuan tua tidak tinggal di sini? Ini menghemat masalah Anda berjalan ke sana kemari. Petik 2 Petani tua itu mendengus. Saya merasa tidak enak tinggal di sini, dihancurkan oleh orang-orang pintar setiap hari. Saya lebih suka berlari bola balik. Woodcutter ada di sini, aku akan pergi. Petik 2 Suara Woodcutter datang dari jauh, dan dia berkata sambil tertawa, Petani, siapa yang memukulmu setiap hari? Petani tua itu mengepalkan tinjunya dan memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan. Bab 800 banding 800 Sein Woodcutter berjalan mendekat sambil terlihat usang. Wajahnya penuh senyum dan dia membawa kapak pemotong kayu di punggungnya. Harimau hitam dengan telinga panjang mengikuti di belakangnya dan telinganya bergerak-gerak. Tiba-tiba, dia melihat niusan duo dan telinganya tanpa sadar menunjuk ke depan. Detik berikutnya, Dewa Harimau Hitam berubah menjadi Harimau Hitam kecil dan bergegas. Dia memanggil dengan nada menawan, Kakak ketiga, sudah lama tidak bertemu. Petik 2 Hubungan antara petani tua dan penebang kayu itu sangat buruk tetapi hubungan antara Dewa Harimau Hitam dan banteng tua itu sangat baik. Dia berkeliaran di sekitar banteng tua dan memanggilnya saudara ketiga. Petani tua itu melirik Sein Woodcutter dan dia berkata dengan lemah, Aku tidak akan terbiasa dengan ibu kota. Kamu, pilih parit, aku akan mengirimmu ke sana. Petik 2 Sein Woodcutter tertawa keras tetapi dia tidak berani mendekat. Jangan seperti ini, kami sudah berteman selama puluhan ribu tahun. Jangan kirim saya keselokan setiap kali kami bertemu. Kali ini, murid kecil saya telah mengundang saya kembali dengan cemas mengatakan bahwa murid kedua saya telah menerima berkah dari ibu pertiwi yang sangat aneh. Jadi saya di sini. Apakah kamu melihatnya? Wajah petani tua itu melembut. Saya sudah. Berkat ibu bumi benar-benar aneh, saya memukulnya beberapa kali tetapi saya tidak bisa menghancurkannya. Petik 2 Bahkan kamu tidak bisa menghancurkan berkah ibu pertiwi. Ekspresi Sein Woodcutter menjadi husuk. Sepertinya itu akan rumit. Petik 2 Tiba-tiba, suara lain terdengar. Saudara senior, kalian berdua sudah di sini. Keduanya memandang ke arah sumber suara dan melihat seorang nelayan membawa keranjang memancing dengan pancing. Dia juga tampak lelah bepergian. Sein Woodcutter berkata, Saudara keempat ada di sini pada waktu yang tepat. Saudara ketiga baru saja mengatakan kepada saya untuk memilih parit dan dia mengirim saya ke sana. Petik 2 Nelayan berkata dengan hati-hati, Jika saudara ketiga meminta kakak laki-laki untuk berbaring di parit, kakak laki-laki bisa saja berbaring di parit. Saya juga tidak bisa mengalahkannya sehingga tidak ada gunanya bagi anda untuk memberi tahu saya ini. Petik 2 Dua ikan di keranjangnya melomok keluar dan melirik banteng tua dan harimau hitam kecil. Mereka buru-buru terbang keluar dengan menggerakkan tubuh mereka dan berbaring di tanah untuk menjatuhkan diri. Dewa harimau hitam melihat dua ikan dan dia langsung bersemangat. Cakarnya melesat ke depan untuk menekan keduanya. Hook, line, dan sinker. Dua ikan merah kecil senang dan ikan merah jantan menggelengkan kepalanya, menyebabkan kepalanya tumbuh besar. Dia menelan dewa harimau hitam dan hanya meninggalkan ekor hitamnya untuk bergoyang di luar. Banteng tua itu berkata perlahan, Baiklah, baiklah, berhenti mengacau dan meludahkan kucing hitam kecil itu. Petik 2 Ikan jantan kecil itu terlalu rela tetapi dia masih meludahkan dewa harimau hitam. Dewa harimau hitam mendengus dan mengeluarkan tangki ikan transparan dari suatu tempat. Mata kedua ikan merah kecil itu menyala dan mereka langsung melompat masuk. Dewa harimau hitam menatap ikan di tangki dan terus mengeluarkan air liur. Namun, dia tidak berani memprovokasi mereka. Dua ikan merah kecil ini tidak biasa. Mereka adalah dua kun merah, dua setengah dewa. Mereka telah berkultivasi bersama nelayan guru surgawi dan memupuk kemampuan yang menakjubkan. Kekuatan sihir mereka luar biasa. Berdasarkan kekuatan bertarung murni, mereka bukan tandingan banteng tua itu sendiri, tetapi ketika suami dan istri bekerja sama, mereka akan setara dengan Niu Sanduo. Kami berempat belum berkumpul bersama untuk beberapa waktu, sangat disayangkan keledai tidak ada di sini, kata ikan merah betina kecil itu ketika dia mengeluarkan kepalanya dari tangki. Niu Sanduo tampak sedikit tidak senang dan berkata, dia mengikuti cendekia ke desa Carefree dan hidup dengan bebas. Keledai itu memiliki sifat yang aneh dan kata-katanya tidak disukai. Dia lebih baik mati di Carefree Village dan tidak keluar. Harimau hitam itu mengalihkan pandangannya dengan enggan dan berkata, kata-kata keledai yang keras kepala itu tidak disukai dan dia suka mengangkat kukunya secara acak. Seperti yang dia katakan, brai keledai itu terdengar. Woodcutter dan yang lainnya senang sementara Niu Sanduo, Dewa Harimau hitam dan dua kun merah kecil langsung memiliki wajah hitam. Ikan jantan kecil itu mengerutu dengan marah, wanita tua yang terkutuk, yang menyuruhmu menembak mulutmu. Saya terlambat. Seorang sarjana duduk miring di atas keledai dan keledai itu bergoyang ke rumah kinmu. Skolar melompat turun dari punggung keledai dan berjalan ke arah semua orang dengan kipas bulunya. Kakak laki-laki, saudara junior. Petik dua. Kapan kakak kedua meninggalkan desa carefree? Petani tua itu berkata dengan ekspresi tegas. Apakah pendiri kaisar baik-baik saja? Kenapa dia belum keluar? Dia baik-baik saja. Cendekia menyapa semua orang dengan wajah tersenyum tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Semua orang bergegas membalas. Keledai itu mengayunkan ekornya dan berjalan menuju Niu Sanduo dan yang lainnya. Tubuh Niu Sanduo menegang, Dewa Harimau Hitam diam-diam bergerak beberapa langkah ke belakang, dan dua kun merah di tangki ikan juga lupa untuk berenang. Keledai itu datang ke bagian depan bak ikan dan tiba-tiba menancapkan kepalanya ke dalam tangki untuk menelan air. Dia segera minum seluruh tangki air sebelum menarik kepalanya keluar. Di lubang hidungnya ada dua ikan kecil yang menggoyang-goyangkan ekornya. Dari mana ikan kecil itu berasal? Keledai itu bersin dan meledakkan dua kun merah kecil sebelum tertawa. Dia berbicara dengan bahasa manusia, jadi itu suami dan istri, saya hampir memakan kalian berdua. Untuk apa kau bersembunyi di dalam air? Saya vegetarian, jika saya makan anda berdua, tidakkah saya akan melanggar ajaran saya? Aang, 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 kakak Niu, kakak Niu, petik dua. Keledai itu mengetuk Niu Sanduo dengan bahunya dan tertawa kecil. Kakak Niu, otot-otot yang bagus, bahuku sakit karena mengetukmu, betapa kokohnya. Kalau dikatakan, saya tahu seseorang yang merebus kulit sapi, anda bisa mendapatkannya dirawat dari dia, saya jamin kulit anda akan mengkilap dan mengkilap. Dia juga menjual daging sapi dan urat daging sapi, rasanya sangat enak. Ketika aku melihat daging sapi itu, mereka mengingatkanku padamu, hawi-hawi. Mengapa kamu tidak tertawa? Anda terlalu serius? Saya tidak ingin berbicara dengan anda. Blackie kecil, petik dua. Keledai itu berdiri seperti manusia dan tertawa keras ketika dia meletakkan kukunya di kepala harimau hitam kecil itu. Dewa harimau hitam menundukkan kepalanya untuk menatap tanah. Dia diam-diam mengeluarkan dua kapak di belakangnya dan tubuhnya bergetar. Dia tidak berani memotong. Little Blackie, apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertemu? Anda mencoba makan saya dan dirobohkan oleh salah satu kuku saya. Anda berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Saya sangat gembira. Tatapan banteng tua itu berkedip dan memotongnya. Lu Zheng, berhenti bicara. Izinkan saya memperkenalkan dua teman baik kepada anda. Long Pi, Ah Sui, datang. Petik dua. Naga kilin dan kilin air bergegas dan bergidik ketika mereka melihat keledai ini. Keledai itu datang di antara mereka dan mengulurkan kakinya. Dia meremasnya dengan pundaknya yang penuh otot dan terkekeh. Dua bersaudara, lama tidak bertemu. Naga kilin dan wajah kilin air berubah pucat dan naga kilin berkata dengan suara bergetar setelah beberapa saat. Saudaraku, apakah kamu makan pil semangat? Di bawah pohon primordial, penebang kayu, cendikiawan, petani, dan nelayan mengelilingi kinmu dan berjalan mengelilinginya. Setelah beberapa saat, petani berhenti mengikuti jejaknya, nelayan juga berhenti. Skolar mengetuk kepalanya dengan kipas berbulu dan mereka semua tenggelam dalam pikiran yang dalam. Woodcutter memeriksa lingkaran cahaya di belakang kepala kinmu secara terperinci dan berkata setelah beberapa saat, berkat ibu pertiwi akan sedikit sulit tetapi buah bumi ion dao ini dapat dipetik. Petik dua. Cendikia buru-buru bertanya, bagaimana cara memetik? Woodcutter mengulurkan tangannya dan mengolesi jantung alis kinmu. Kinmu langsung merasakan roh primordialnya terdiam dan dunianya berubah gelap seolah-olah dia telah jatuh ke yudu. Woodcutter menunggu sebentar sebelum memetik buah bumi ion dao dari lingkaran cahaya dan melemparkannya ke Gongsun yan yang ada di samping. Dao teman, kubur buah ini di bawah roh primordial Anda dan gunakan akar Anda untuk melilitnya. Buah bumi ion dao ini cukup bagi Anda untuk memungkinkan roh primordial Anda tumbuh ke tingkat di mana ia akan mencakup seluruh ibu kota dalam beberapa bulan. Petik dua. Gongsun yan ragu-ragu dan berkata, ini adalah berkah dari ibu pertiwi dan digunakan untuk meningkatkan kultifasinya. Petik dua. Woodcutter tersenyum hangat, ibu pertiwi sedang menyakitinya. Buah bumi ion dao tidak banyak menguntungkannya, meningkatkan kultifasinya dengan paksa hanya akan menyebabkan kultifasinya menjadi tidak stabil dan jantung daonya akan rusak. Jika ibu pertiwi membiarkan buah ini meledak dengan keras, kekasih kecil Anda akan dimusnahkan. Petik dua. Gongsun yan melompat kaget dan buru-buru mengubur buah ini di bawah roh primordialnya, melingkarkannya dengan akarnya. Nelayan mengerutkan kening dan bertanya, kakak, bagaimana Anda memetik buahnya? Sangat sederhana, buah bumi ion dao hanya mengikutinya dengan nafas jiwanya. Petik dua. Woodcutter berkata, saya telah memukul roh primordialnya ke dalam yudhu dan membuatnya jatuh ke dalam kematian pura-pura, dengan cara itu akan mudah untuk memetik buahnya. Ketika saya memetik buahnya, saya diam-diam menambahkan beberapa rune ke dalam buah dan mengubah struktur runenya, sehingga buah tidak akan terus mengejarnya. Petik dua. Dia mengulurkan telunjuk dan jari tengahnya untuk menyentuh jantung alis kinmu. Roh primordial kinmu kembali ke tubuh jasmani dan dia bangun. Woodcutter terus melihat berkah ibu pertiwi dan terus berkata, kalian berpikir bagaimana cara menghancurkan sementara aku tidak memikirkan istirahat, aku berpikir untuk menambah. Menambahkan sebagian juga merusak struktur seni surgawi yang tersembunyi di bagian dalam buah ini. Petik dua. Farmer mendengus dan berkata, jika kamu menanam kecerdasanmu, siapa yang tidak akan yakin bahwa kamu adalah guru surgawi nomor satu. Woodcutter menggelengkan kepalanya dan berkata, bakatku tidak bagus jadi aku lebih suka tidak membuang waktu. Bagaimanapun, semua kultivasi anda melampaui saya seratus kali, kalian bisa melindungiku. Namun, berkah ibu pertiwi ini sedikit rumit. Berkat semacam ini adalah berkah dao, tidak terlahir, tidak terhapus, tidak kotor, tidak dibersihkan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini membuat saya sulit untuk memulai. Petik dua. Kinmu bertanya, guru, bisakah ibu pertiwi menggunakan berkat ini untuk memantau gerakan saya? Woodcutter berkata sambil tersenyum, memberimu berkah berarti kamu adalah orang-orangnya, tentu saja dia bisa memantau pergerakanmu. Petik dua. Kulit Kinmu sedikit berubah. Woodcutter berkata, saya belum sepenuhnya menguasai Rune Yuandu jadi saya masih membutuhkan orang lain yang ahli di bidang ini untuk datang. Mengumpulkan yang cerdas, kita bisa perlahan-lahan meneliti dan mencari tindakan balasan. Jangan khawatir, si Yuyu terampil dalam seni magnetisme surgawi. Ketika dia ada di sini, saya akan memiliki kepercayaan 50% untuk menghancurkan berkah ibu pertiwi. Petik dua. Kinmu terdiam sesaat dan dia tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan restu semua dewa kuno, termasuk kaisar langit kuno, serta, hitungan bumi, adipati surga, dan ibu pertiwi. Bisakah guru mematahkan semua berkah juga? Petik dua. Saint Woodcutter tertawa terbahak-bahak. Di mana akan ada orang seperti itu untuk mengumpulkan berkat dari semua dewa kuno? Orang seperti apa yang memiliki wajah dan jasa seperti itu agar semua dewa kuno memberkatinya? Petik dua. Ada, petik dua. Kinmu memandang petani tua itu dan berkata, Paman senior, apakah sedikit lemak yang kuberikan padamu masih di kediaman kaisar preceptor? Anda mengatakan itu sedikit berlemak. Ekspresi petani berubah drastis dan dia bergegas pergi. Setelah beberapa saat, Yang Mulyayu dibawa ke wajah semua orang dan dia diam-diam mengukur semua orang. Dia bertanya dengan suara rendah, Saudaraku, apakah ada sesuatu yang terjadi? Setelah dicambuk oleh petani tua itu selama beberapa hari terakhir, Yang Mulyayu jauh lebih kurus dan terlihat lebih segar. Dia menjadi gemuk karena semua energi obat yang tidak tercerna dari pil semangat dan karena petani tua itu adalah kaisar besar Marsial Dao, pelatihannya bisa dikatakan sangat keras. Hanya dalam selusin hari dan lebih, petani tua itu telah mengkatalisasi kelebihan energi obat dalam tubuhnya. Namun, Yang Mulyayu tampaknya agak menderita. Postur tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Ketika dia kehilangan ingatannya di masa lalu, dia tampak sedikit pemalu, tetapi sekarang dia memiliki semacam semangat kepahlawanan yang menonjol dengan cemerlang. Dia berdiri di sana dan semua orang mengelilinginya. Mereka melihat roda cahaya di belakang kepalanya dan itu sangat luar biasa. Keempat guru surgawi memiliki ekspresi serius saat mereka saling memandang. Itu memang berkat para dewa kuno, dan mereka semua sangat lengkap. Cendikiawan merenung sejenak dan bertanya, Mu'er, siapa yang bisa menerima berkah dari semua dewa kuno? Pahala gemetar seperti apa yang telah dia lakukan? Petik 2. Kinmu menghela nafas dan wajahnya menjadi serius. Dia berjalan dengan langkah lebar ke Yang Mulyayu dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya belum memperkenalkannya kepada paman dan guru senior, ini di sini adalah leluhur semua kebenaran, Yang Mulya dari semua dao, praktisi seni surgawi pertama yang telah menemukan sistem ini. Harta surgawi, dewa pertama yang telah mendirikan sistem istana selestial. Lan Yutian, Yang Mulyayu. Petik 2. Pikiran empat guru surga tertiup dan mereka tercengang. Petani tua itu tergagap, apa yang kamu katakan? Siapa dia? Kinmu berkata kepada Yang Mulyayu, Saudaraku yang baik, keempat di sini adalah guru dan paman-paman senior saya. Petik 2. Yang Mulyayu berkepala kacau dan menyapa mereka berempat. Saya memberi hormat kepada para guru dan paman senior. Keempat guru surgawi mengubah ekspresi mereka secara drastis dan mereka buru-buru menghindari salamnya. Woodcutter buru-buru merapikan pakaiannya dan membungkuk. Saya sombong dan merasa bahwa tidak ada yang layak disembak saya. Saya menggunakan istilah daofren bahkan untuk founding emperor, namun diri Anda yang terhormat benar-benar layak disembak saya. Petik 2. Cendekiawan juga membungkuk. Cendekiazisi tidak pernah membungkuk ke surga atau bumi, tetapi dirimu yang terhormat layak atas rasa hormatku. Nelayan dan petani juga membungkuk dan mereka berkata dengan sungguh-sungguh, leluhur semua kebenaran, yang mulia dari semua dao, kami harus menyembah Anda. Kami tidak memberi hormat kepada Anda, kami memberi hormat untuk pencapaian Anda yang tiada taraf. Petik 2. Yang Mulyayu berdiri di sana dengan linglung dan tampak tak berdaya. Kalian. Kinmu mengungkapkan senyum dan berkata dengan suara rendah, meskipun banyak orang ingin membunuhmu, masih ada orang yang berterima kasih padamu. Yang Mulyayu, Anda pantas mendapatkan ini. Petik 2. Terima kasih telah menonton!